UMG Season 252, Anekdot Jadetruwe Kakamu benar-benar berani membunuhku. Aku tidak berbohong padamu. Sekte surgawi Jadetruwe akan benar-benar datang dan menemukanku. Ekspresi Juntian berubah, jatuh ke belakang berulang kali. Dia benar-benar takut. Menghadapi kematian, bahkan jika dia adalah pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, dia tidak dapat tetap tenang juga. Ye Yuan menunjuk ke langit dan berkata dengan senyum tipis, Juntian, masih ada banyak seniman bela diri Heavenspun World yang meninggal karena kesalahan saat ini menonton di surga. Jika aku membiarkanmu pergi, mereka tidak akan melepaskanku bahkan jika mereka menjadi hantu. Senyum itu membawa rasa dingin yang menusup tulang. Belum lama ini, dia menyaksikan Tian Qing mati di depannya dengan matanya sendiri, tidak berdaya untuk melakukan apapun. Serangan itu, jika bukan karena Tian Qing, Li Er pasti sudah binasa. Bagaimana bisa Ye Yuan membiarkan Juntian hidup? Tanpa ragu sedikitpun, Ye Yuan mendesak gunung Heavenspun dan langsung menabrak Juntian. Bang! Pukulan ini menghantam tepat di dadanya, langsung menjatuhkan Juntian ke tanah. Kedua mata Juntian berguling ke atas. Dia hanya menarik napas tanpa menghembuskannya lagi, tidak lagi jauh dari kematian. Gunung Heavenspun diambil oleh Ye Yuan. Meskipun ukurannya tidak besar, jika mendarat pada seseorang, itu sangat berat. Juntian dipukul oleh Gunung Heavenspun berulang kali. Bagaimana dia bisa bertahan hidup dengan keberuntungan? Ye Yuan tidak menahan diri, mengendalikan Gunung Heavenspun untuk menghancurkan dua kali lagi, dan Juntian berhenti bernapas sepenuhnya. Sebuah penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik leser Seblime Heavenly Stratum secara paksa dihancurkan sampai mati oleh Gunung Heavenspun. Sederhana, namun kasar. Ye Yuan menghela nafas panjang, seperti dibebaskan dari beban berat. Juntian seperti Gunung Besar, menghancurkan yang lain sampai seluruh Heavenspun tidak bisa bernapas. Jika bukan karena dia menerobos kelapisan surgawi yang lebih rendah secara kebetulan, konsekuensinya akan benar-benar tak terbayangkan. Untungnya, Juntian, pelaku utama di balik pengendalian Gunung Heavenspun, akhirnya mati. Hanya saja, bahkan lebih banyak raguan berlama-lama di hati Ye Yuan juga. Juntian hanyalah benih kecil, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk menekan dunia Heavenspun. Paling-paling, dia hanya mengeksploitasi celah dan memanfaatkan kekuatan Heavenspun World. Sekte surgawi jadetrui yang dibicarakan Juntian adalah yang terkait dalam banyak hal dengan dunia Heavenspun. Selanjutnya, Juntian mengatakan bahwa dia adalah diaken sekte luar jadetrui Heavenly Sek, dan dia memiliki tablet kehidupan di sekte tersebut. Saat dia meninggal, sekte itu pasti tahu tentang itu. Pada saat itu, mereka mungkin akan benar-benar mengirim seseorang untuk menyelidiki. Ye Yuan tidak tahu sikap jadetrui Heavenly Sek terhadap Heavenspun World, tapi Ye Yuan merasa mungkin tidak ada yang baik. Selain itu, dia membunuh seorang anggota sekte. Sekte tidak akan bersedia untuk menjatuhkan masalah ini juga. Di depan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, dunia Heavenspun terlalu lemah. Juntian hanyalah seorang diaken sekte luar kecil yang lemah dan sudah hampir memusnahkan seluruh dunia Heavenspun. Dapat disimpulkan bahwa jika pembangkit tenaga sekte datang, itu sama sekali bukan apa yang bisa ditangkis oleh Ye Yuan saat ini. Ye Yuan mampu mengalahkan Juntian sepenuhnya berkat gunung Heavenspun. Dengan kekuatannya sendiri, bahkan jika dia berhasil menembus Heavenly Stratum, tidak mungkin untuk menjadi lawan Juntian juga. Surga lengkap Grand Bright Jade ini adalah dunia yang tingkatnya sama sekali berbeda dari dunia Heavenspun. Kekuatan aturan disini terlalu kuat, bahkan leluhur Dao tidak dapat memasuki dunia ini juga. Kalau tidak, mereka akan dihancurkan menjadi panekuk daging oleh kekuatan aturan disini. Leluhur Dao tidak bisa menahan tekanan aturan disini sama sekali. Bahkan Ye Yuan juga tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan disini sampai sekarang. Bahkan, bahkan napasnya terasa agak terkekang. Dapat dinilai bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven ini tidak memiliki seniman bela diri Mortal Stratum sama sekali. Lapisan surgawi adalah persyaratan dasar untuk memasuki tempat ini. Berpikir sampai disini, alis Ye Yuan tidak bisa menahan kerutan erat, segera merasakan tekanan melonjak. Ini juga berarti bahwa triliunan kehidupan di Heavenspun World sekarang semuanya terikat padanya sendirian. Begitu sesuatu terjadi padanya, dunia Heavenspun pasti akan mengalami bencana dahsyat. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang surga lengkap Grand Bright Jade ini. Faktanya, dia bahkan tidak memiliki metode kultivasi. Tidak ada metode kultivasi. Tidak ada teknik bela diri. Tidak ada cara untuk menggunakan keilahian asal. Satu-satunya ketergantungan Ye Yuan saat ini adalah Gunung Heavenspun. Tetapi setelah dipikir-pikir, di dunia yang begitu kuat, dia selalu bisa menemukan metode untuk menyelamatkan Muling Sui. Lebih jauh lagi, ketika dia bertanya pada Jun Tian sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa mengumpulkan kembali jiwa surgawi sepertinya bukan sesuatu yang mustahil. Memikirkan hal ini, Ye Yuan mau tidak mau menjadi lebih segar. Selain itu, dia bahkan ingat bahwa dia pernah merasakan bahwa ayahnya dan Lin Wu Shuang, jejak kecil fluktuasi mereka, tampaknya telah kembali ke surga dan bumi juga. Memikirkannya sekarang, mereka mungkin memasuki dunia ini. Lalu bisakah dia menemukan ayahnya juga? Bahkan, menghidupkannya kembali. Memikirkan hal ini, pikiran Ye Yuan tidak bisa menahan gemetar. Kejatuhan Ji Zheng Yang adalah penyesalan hidup Ye Yuan. Jika dia benar-benar bisa bertemu ayahnya lagi, bahkan menghidupkannya kembali, maka dia benar-benar tidak akan menyesal dalam hidup ini. Tiba-tiba, Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan senyum pahit, Kekuatanku saat ini kemungkinan adalah keberadaan terlemah di surga lengkap Grand Bright Jade ini. Memikirkan ini terlalu jauh. Yang paling penting sekarang adalah tetap memahami dunia ini. Tatapan Ye Yuan mendarat di mayat Juntian. Sekte surgawi Jade True harus menjadi sekte besar. Sebagai murid sekte besar, Juntian mungkin memiliki beberapa hal dalam dirinya yang dapat membuat Ye Yuan menemukan beberapa rahasia dari surga lengkap Grand Bright Jade. Ye Yuan menemukan gelang penyimpanan di tubuh Juntian. Juntian sudah mati. Oleh karena itu, gelang ini menjadi barang tanpa pemilik. Ye Yuan menemukan tombak panjang biru di dalamnya, beberapa kristal putih, beberapa buku rahasia tentang kultifasi, serta beberapa hal acak. Meskipun tombak panjang biru itu tidak menakutkan seperti gunung Heaven Spun, itu juga merupakan senjata berkualitas yang layak. Ye Yuan bisa merasakan aura menakjubkan terpancar darinya. Adapun kristal putih itu, ada energi spiritual yang sangat tebal di masing-masing kristal. Energi spiritual ini memiliki perbedaan intrinsik dari energi spiritual Heaven Spun World. Ye Yuan menebak bahwa benda ini mungkin adalah mata uang universal Grand Bright Jade Complete Heaven. Sebaliknya, itu adalah buku-buku rahasia tentang kultifasi yang dia minati. Setelah Ye Yuan menelusurinya, dia memiliki beberapa pemahaman tentang budidaya pembangkit tenaga stratum surgawi. Ada metode kultifasi yang disebut formula kebangkitan roh jadetrui di antara mereka, membiarkan Ye Yuan memahami bagian dari alam pembangkit tenaga stratum surgawi. Ternyata pembangkit tenaga listrik stratum surgawi dibagi menjadi stratum surgawi sublim yang lebih rendah, stratum surgawi yang sublim lebih besar, serta stratum surgawi sublime tanpa batas. Setiap alam besar juga dibagi menjadi bawah, tengah, atas, serta penyelesaian besar, yang terdiri dari empat alam kecil. Juntian adalah penyelesaian besar dari alam stratum surgawi yang lebih rendah, hanya selangkah lagi dari lapisan surgawi yang lebih agung. Sementara Ye Yuan bahkan tidak dihitung sebagai surga sublim rendah yang lebih rendah sekarang. Untuk pembangkit tenaga listrik stratum surgawi, dia belum melewati ambang batas saat ini. Karena dia bahkan tidak memiliki metode kultifasi yang paling dasar. Sayangnya, metode kultifasi ini hanya memiliki metode kultifasi tingkat pertama dari laser sublime heavenly stratum. Agaknya, status juntian ini di sekte surgawi jadetrui juga tidak terlalu tinggi. Namun, Ye Yuan tidak terburu-buru untuk mengolah formula kebangkitan roh jadetrui ini. Sejauh ini, Ye Yuan tahu bahwa pemilihan metode kultifasi sangat penting. Dia secara alami tidak mau dengan mudah memasuki lubang. Dia masih memahami logika lebih baik pergi tanpa daripada puas dengan pengganti yang buruk. Eh, ada anekdot jadetrui di sini. Ketika Ye Yuan melihat sampul ini, matanya tidak bisa tidak menyala. Dia sangat ingin tahu tentang sekte surgawi jadetrui ini. Gunung Heavenspun jelas merupakan harta yang berharga. Jadi mengapa itu digunakan untuk menekan dunia Heavenspun? Banyak misteri dari Heavenspun World semuanya terletak pada sekte surgawi jadetrui ini. Memahami sekte ini secara alami akan sangat membantunya. Bab 2522, Keterampilan Surgawi Tanpa Kata Ola Misi, Sekte Surgawi Jadetrui Seorang lelaki tua saat ini sedang menguliahi tiga murid. Tablet kehidupan Jun Tian telah hancur. Kalian semua pergi ke East World Country untuk memeriksanya dengan benar. Lihat siapa yang berani memprovokasi sekte surgawi jadetrui kami. Cheng Chong Shan, Anda adalah saudara magang senior. Perjalanan ini akan dipimpin oleh Anda, kata lelaki tua itu. Cheng Chong Shan menangkupkan tinjunya dan berkata, Tetua Anda dapat yakin. Murid ini pasti akan menyelidiki dengan hati-hati. Jika saya menemukan petunjuk, saya pasti akan membuatnya membayar harga darah. Penatua Yu sedikit menganggup dan berkata, Kalian bertiga, penatua ini secara alami merasa lega. Kekuatan Jun Tian juga top-notch di East World Country. Tidak banyak orang yang mampu membuatnya mati. Penatua ini menganggap bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga kerajaan. Apakah Anda semua tahu apa yang harus dilakukan setelah Anda pergi ke East World Country? Petik 2 Mata Cheng Chong Shan berkedip dan dia berkata dengan anggukan, Penatua, yakinlah. Murid ini mengerti. Di negeri kecil di East World Country, segelintir orang itu hanyalah sekumpulan ayam tanah liat dan anjing tembikar. Saya rasa mereka juga tidak bisa menimbulkan gelombang apapun. Petik 2 Cheng Chong Shan tiga orang berangkat ke East World Country dengan misi sekte. Hanya saja mereka tidak berpikir bahwa Jun Tian, orang besar yang bisa membuat negara timur gemetar tiga kali dengan menginjak kakinya, benar-benar mati di tangan Ye Yuan. Ye Yuan menutup anekdot Jade True dan menghembuskan napas keruh dalam-dalam. Setelah itu adalah kemarahan yang mendalam. Ternyata Gunung Heavenspan ini secara tidak sengaja diperoleh oleh mantan Master Sekte Jade True Heavenly Sekte, Yan Jade True. Dengan meminjam harta ini, Yan Jade True jarang memiliki saingan, kekuatannya sangat hebat. Sekte Surgawi Jade True juga menjadi sekte tingkat penguasa dari lima wilayah Surgawi Agung Surga Lengkap Grand Bright Jade karena itu. Sangat disayangkan bahwa nanti, Yan Jade True menghadapi musuh yang tangguh di kemudian hari, dan menderita luka serius. Harta karunnya, Gunung Heavenspan, juga rusak parah dalam pertempuran ini. Untuk memelihara Gunung Heavenspan, Yan Jade True menyegelnya dalam Ciliokosem kecil dengan kemampuan magis yang hebat, memelihara Gunung Heavenspan dengan kekuatan seluruh Ciliokosem kecil. Ciliokosem kecil ini adalah Heavenspan World. Hanya saja nanti, tidak tahu mengapa, Yan Jade True hilang, dan Heart of Heavenspan juga menghilang bersamanya. Tanpa Heart of Heavenspan, Sekte Surgawi Jade True tidak dapat menemukan jejak Gunung Heavenspan. Kemudian, Sekte Surgawi Jade True pernah mengerumuni dengan kekuatan penuh, mencari keberadaan Gunung Heavenspan. Sangat disayangkan bahwa tempat Gunung Heavenspan disegel, hanya Yan Jade True yang tahu tentang itu. Sekte Surgawi Jade True mengeluarkan harga yang mahal dan gagal menemukan keberadaan Gunung Heavenspan juga. Ini adalah asal mula dunia Heavenspan. Membaca menyelesaikan anekdot Jade True, Ye Yuan memiliki kemarahan yang tak terkatakan. Apapun leluhur Dao, apapun Dao Samsara Surgawi, itu semua hanyalah permainan yang dibuat oleh Yan Jade True. Selama puluhan miliar tahun, pembangkit tenaga listrik dunia Heavenspan semuanya telah hidup dalam bayang-bayang Yan Jade True. Untung juga Yan Jade True hilang. Jika tidak, dunia Heavenspan saat ini kemungkinan akan lama tidak ada lagi. Memelihara harta berharga seperti ini dengan harga makhluk hidup di dunia, metode ini bisa dinilai kejam. Jika berhasil, semua yang ada di Heavenspan World tidak akan ada lagi, dan tentu saja tidak akan ada Ye Yuan hari ini juga. Hanya saja tidak ada yang menyangka bahwa bertahun-tahun kemudian, dunia Heavenspan benar-benar ditemukan oleh diaken sekte luar, Juntian. Namun, Juntian tidak melaporkan masalah ini ke sekte Surgawi Jade True. Dia tahu bahwa gunung Heavenspan adalah harta karun. Jika dia bisa mendapatkannya, nasibnya akan sangat berbeda. Jika dia melaporkannya ke sekte, itu tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Sayangnya, tanpa Heart of Heavenspan, Juntian tidak bisa mengambil Heavenspan Mountain. Berdiri menjaga gunung harta karun, tetapi tidak bisa mengambilnya, Juntian telah tertekan beberapa tahun ini. Dia pernah menyusup ke dunia Heavenspan berkali-kali dalam upaya untuk menemukan keberadaan Heart of Heavenspan, tetapi tidak dapat menemukannya. Tentu saja, dengan kekuatannya, menyelinap ke dunia Heavenspan tanpa suara, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik dunia Heavenspan untuk menemukannya. Tak berdaya, ia meninggalkan warisan delapan dewa ekstrim di dunia Heavenspan, mencoba mengumpulkan esensi jiwa surgawi untuk menumbuhkan keilahian asal. Setelah mencapai stratum surgawi, budidaya keilahian asal sangat penting. Semakin tinggi alam dewa asal, semakin besar kecepatan memahami langit dan bumi, dan semakin mudah untuk meningkatkan alam kultivasi seseorang. Tentu saja, alam dewa asal tidak begitu mudah untuk ditingkatkan. Namun, Jun Tian tidak pernah bermimpi bahwa Heart of Heavenspan yang dia cari dengan getir berpindah tangan beberapa kali, dan pada akhirnya mendarat di tangan Ye Yuan. Selanjutnya, dia bahkan berhasil memurnikan Heart of Heavenspan dan mengambil Heavenspan Mountain. Tapi Jun Tian sendiri mati di bawah gunung Heavenspan pada akhirnya. Tatapan Ye Yuan dalam saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku benar-benar tidak bisa membiarkan Jadetrui Heavenly Sekte menemukan dunia Heavenspan. Jika tidak, konsekuensinya akan terlalu mengerikan untuk direnungkan. Meskipun Sekte Surgawi Jadetrui saat ini sudah jauh lebih buruk dari sebelumnya, unta yang kelaparan masih lebih besar dari seekor kuda. Kekuatan Sekte bukanlah apa yang bisa saya lawan saat ini. Petik 2. Gunung Heavenspan adalah harta yang bisa membuat Sekte Surgawi Jadetrui bangkit sekali lagi. Setelah orang-orang Jadetrui Heavenly Sekte menemukannya, hari-hari di dunia Heavenspan juga akan berakhir. Yeyuan mengulurkan telapak tangannya, Gunung Heavenspan menggantung di telapak tangannya dengan tenang. Keterampilan Surgawi tanpa kata. Yan Jadetrui mengandalkan metode kultivasi ini saat itu untuk memerintahkan lima wilayah surgawi besar. Aku ingin tahu apakah aku bisa memahaminya atau tidak. Yeyuan memandang Gunung Heavenspan dan berkata pada dirinya sendiri. Tercatat dalam anekdot Jadetrui bahwa metode kultivasi yang menakjubkan disembunyikan di Gunung Heavenspan yang disebut Keterampilan Surgawi tanpa kata. Metode kultivasi ini tanpa kata. Ingin memahaminya, Anda hanya bisa mengandalkan kemampuan pemahaman dan kesempatan keberuntungan. Dan metode kultivasi ini hanya bisa muncul setelah Gunung Heavenspan dan Heart of Heavenspan bergabung menjadi satu. Namun, Yeyuan tidak segera memahaminya tetapi menyembunyikan lorong pesawat dengan formasi susunan. Kemudian, dia membuang mayat Jun Tian sebelum pergi dengan hati-hati. Yeyuan telah melakukan perjalanan selama beberapa bulan tetapi tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali. Hutan inglai terlalu besar dia sama sekali tidak tahu harus kemana. Dia tidak menemukan bahaya di sepanjang jalan. Dalam beberapa bulan ini Yeyuan mempelajari Gunung Heavenspan dengan hati-hati saat bepergian mencoba menemukan keterampilan surgawi tanpa kata. Hanya saja, sayangnya, itu terlalu sulit. Namun, yang paling tidak dimiliki Yeyuan adalah kesabaran. Jika bukan karena semangatnya yang gigih, dia juga tidak bisa berjalan sampai hari ini. Pada hari ini, Yeyuan sedang mempelajari Gunung Heavenspan ketika tiba-tiba, dia mendengar suara pertengkaran yang berisik. Dia sangat gembira di dalam hatinya dan buru-buru menyingkirkan Gunung Heavenspan. Akhirnya melihat orang yang hidup. Junior Apprentice Sister Suezen, yakinlah, masalah keluarga yang adalah milikku, masalah Lu Yuanji. Dendam ayahmu, kakak magang senior pasti akan membalas dendam untukmu. Suara seorang pemuda terdengar. Pria lain berkata, magang junior Sister Suezen, bahwa li batian dari keluarga li bukanlah apa-apa. Denganku, Gui Tianyu, aku pasti akan membuatnya tidak sanggup menanggung konsekuensinya. Pada saat ini, suara wanita yang lemah dan sedih ditransmisikan dengan cara yang berlarut-larut. Terima kasih banyak untuk dua saudara magang senior yang mengasihani saya, Suezen sangat berterima kasih. Huhu, junior apprentice Sister Suezen, kata-kata itu terlalu menganggapku sebagai orang asing. Eh, sebenarnya ada seseorang di hutan belantara ini. Mata Lu Yuanji tajam dan melihat Ye Yuan dengan satu pandangan, dan berkata dengan terkejut. Gui Tianyu menilai Ye Yuan dan berkata sambil terkekeh, bahkan tidak mencapai surga yang lebih rendah, anak ini benar-benar dapat bertahan hidup di hutan Inglite sampai sekarang. Sungguh hidup yang ulet. Hei, bocah, kamu semut alam bawah yang baru saja naik ke surga lengkap Grand Bright jade, kan? Petik 2. Alis Ye Yuan sedikit berkerut. Orang ini sebenarnya sama menjijikannya dengan Jun Tian. Dia awalnya masih ingin mengikuti kelompok orang ini dan meninggalkan hutan Inglite. Sekarang, dia bahkan tidak bisa diganggu untuk berbicara lagi. Ketika Gui Tianyu melihat Ye Yuan mengabaikannya, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi gelap. Dia berkata dengan suara dingin, Pang, tuan muda ini sedang berbicara denganmu. Apakah kamu tuli? Bab 2.523 tidak dapat berbicara. Huhu, bahkan seekor semut yang baru saja naik memiliki kesombongan. Makhluk seperti semut tidak tahu bahaya atau kematian. Lu Yuanji berkata sambil tertawa. Penjaga keluarga di belakang Lu Yuanji dan Gui Tianyu juga semua tertawa tanpa henti saat ini. Jelas, mereka sudah terbiasa dengan adegan ini. Grand Bright Jade Complete Heaven terhubung ke setiap surga dan berbagai dunia. Seringkali ada seniman bela diri alam bawah yang naik. Seniman bela diri ini memiliki kekuatan yang sangat hebat di alam bawah. Tapi tiba di sini, mereka adalah anak tangga terendah. Karena Grand Bright Jade Complete Heaven tidak memiliki seniman bela diri biasa. yang terlemah di sini juga merupakan pembangkit tenaga listrik stratum surgawi. Oleh karena itu, adegan kesombongan Ye Yuan ini hanya terlihat menggelikan di mata semua orang. Ketika Gui Tianyu melihat bahwa Ye Yuan masih mengabaikannya, dia berkata dengan suara serius, Nak, datang ke depan Tuan Muda ini dan berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu sekarang. Tuan Muda ini dapat menyelamatkan hidupmu. Petik 2 Ye Yuan sedikit marah di dalam hatinya dan baru saja akan berbicara dengan sarkastik ketika wanita yang lebih cantik dari salju itu tiba-tiba berkata, Dua saudara magang senior, benar-benar tidak mudah bagi adik laki-laki ini untuk dapat naik dari alam bawah. Bisakah kamu memberikan wajah adik magang junior ini dan melepaskannya sekali? Petik 2 Lu Yuanji dan Gui Tianyu secara alami tidak mau. Sikap Ye Yuan membuat mereka sangat tidak senang. Hanya saja mereka berdua mengejar yang suezen. Jadi mereka secara alami harus tampil lebih murah hati. Gui Tianyu mendengus dingin dan berkata, Sejak junior apprentice sister suezen membuka mulutnya untuk memohon, anggap hidupmu ulet, bocah. Lu Yuanji berkata dengan dingin, Kami akan mendengarkan junior apprentice sister suezen. Tersesat kalau begitu. Petik 2 Yang suezen berkata, Dua saudara magang senior, adik laki-laki ini sepertinya tidak bisa keluar dari sini dengan mengandalkan dirinya sendiri. Mengapa kita tidak membawanya keluar? Kedua orang itu sedikit mengernyit dengan ekspresi enggan di wajah mereka. Tapi mereka tidak bisa menepis wajah Yang suezen. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menganggukkan kepala tanpa daya. Ye Yuan memandang ke arah Yang suezen dengan agak terkejut, tidak menyangka bahwa gadis ini sebenarnya sangat baik hati. Sebenarnya, dia tidak peduli dengan ancaman orang-orang ini. Meskipun saat ini dia belum mengembangkan metode budidaya Heavenly Stratum dan teknik bela diri, hanya dengan mengandalkan kekuatan gunung Heavenspun, dia bisa membunuh semua orang yang hadir. Beberapa hari ini, juga bukan karena dia tidak mencapai apa-apa. Paling tidak, kendalinya atas gunung Heavenspun menjadi jauh lebih sempurna dengan kemahiran tinggi. Kekuatan gunung Heavenspun juga meningkat secara signifikan. Orang-orang di depannya ini, yang terkuat hanyalah surga sebelum kecil tengah. Itu cukup untuk menekan orang-orang ini dengan kekuatan gunung Heavenspun. Namun, kecuali itu adalah pilihan terakhir, Yeyuan tidak ingin mempekerjakan gunung Heavenspun. Tempat ini adalah wilayah Jadetrui Heavenly Sekte. Jika dia mengeluarkan gunung Heavenspun di sini, dia harus membunuh semua orang yang hadir. Jika tidak, akan selalu ada sumber masalah di masa depan. Yeyuan juga bukan orang yang tidak peka. Dia membungkuk ke arah Yang Suezen dan berkata, Terima kasih banyak, Nona. Yang Suezen melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, bukan masalah besar. Jelas, gadis ini sedang dalam suasana hati yang buruk dan tidak memiliki terlalu banyak keinginan untuk berbicara. Dia hanya membantu Yeyuan dengan nyaman. Yeyuan secara alami juga tidak akan meminta penolakan. Dia hanya mengikuti pasukan dalam diam. Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Partai mendirikan kemah. Tiba-tiba, Auman Harimau datang dari kejauhan. Lu Yuanji dua orang saling bertukar pandang dan tidak bisa menahan senyum dengan sadar. Berat, tidak ada makan siang gratis di dunia. Kami melayani sebagai payung pelindung untuk Anda di sepanjang jalan. Jadi, bukankah kamu juga harus melakukan sesuatu yang kecil? Lu Yuanji berkata kepada Yeyuan sambil tersenyum. Bagaimana mungkin Yeyuan tidak tahu bahwa orang ini sedang merencanakan sesuatu yang buruk? Namun, dia menjadi berani karena kemampuannya yang luar biasa dan juga tidak peduli dengan acuh-ta'acuh berkata, kamu ingin aku pergi dan berburu harimau itu. Lu Yuanji sedikit terkejut dengan kepintaran Yeyuan dan berkata dengan anggukan, ya, ini hanyalah surga kecil langit bersayap ganda yang lebih rendah. Itu salah satu roh sejati terlemah di Grand Bright jadi komplete heaven. Menekankan perjalanan kami sepanjang jalan, semua orang sedikit lelah. Mengapa Anda tidak memburunya dan memuaskan keinginan semua orang akan makanan enak? Yeyuan belum berbicara ketika Yang Suezen mengerutkan kening dan berkata, magang senior saudara Lu, bukankah ini mempersulitnya? Dia bahkan belum mencapai surga yang lebih rendah. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi tandingan harimau pengguncang surga bersayap ganda? Lu Yuanji tersenyum dan berkata, saudari magang junior, anak ini sangat angkuh. Hanya seekor harimau, dia seharusnya tidak menganggapnya serius, kan? Petik 2 Yang Suezen masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi mendengar Gui Tianyu berkata, huh, junior apprentice sister, itu hanya menangkap harimau. Kamu juga terlalu melindunginya, kan? Selain itu, Lu Qing dan Gui Cheng juga akan mengikutinya, mereka tidak akan membiarkannya mati. Alis Yang Suezen sedikit berkerut, jelas terjebak dalam dilema. Dia saat ini sangat bergantung pada dua orang ini dan tidak bisa terlalu menyinggung mereka. Tepat pada saat ini, Yeyuan tiba-tiba berkata, aku akan pergi. Saat Lu Yuanji mendengar, dia tersenyum dan berkata, itu lebih seperti itu. Mampu menguatkan dao Anda dan mencapai lapisan surgawi di alam bawah, jika Anda bahkan tidak memiliki sedikit keberanian, itu juga terlalu memalukan. Lu Qing, Gui Cheng, kalian ikuti adik kecil ini. Kalian berdua harus melindunginya dengan baik. Jika dia bukan tandingan harimau mengguncang surga bersayap ganda, kalian membantunya. Petik 2 Ketika dia berbicara, dia sengaja menekankan dua kata, uluran tangan. Yang Suezen menghela nafas sedikit. Ye Yuan sedang mencari kematian sendiri, dia juga tidak bisa menahannya. Dia saat ini bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Yang Suezen tidak bodoh. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti pikiran dua orang Lu Yuanji. Hanya saja dia sangat ingin membalas dendam saat ini, dan dia sudah tidak terlalu peduli lagi. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengan keduanya dan membawa Lu Qing dan Gui Cheng dan langsung pergi. Satu jam kemudian, Lu Qing dan Gui Cheng berlari kembali. Ketika Lu Yuanji melihat bahwa hanya mereka berdua yang kembali, dia tersenyum. Tapi segera, wajahnya jatuh. Tidak menunggu Lu Qing dua orang untuk membuka mulut mereka juga, dia memarahi, bukankah aku meminta kalian untuk memastikan keselamatannya. Apa yang sedang terjadi, bahkan tidak bisa menangani hal kecil ini dengan baik, apa yang kamu lakukan. Petik 2 tatapan yang Suezen menyapu kekejauhan tetapi tidak melihat sosok Ye Yuan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi. Dia menghela nafas sedikit dan diam. Gui Cheng baru saja akan membuka mulutnya, tetapi kemudian dia mendengar Gui Tianyu berteriak, Gui Cheng, kamu tidak berguna. Bahkan tidak bisa menangani masalah kecil ini, bagaimana Anda ingin saya memberikan akun kepada suster Magang Junior. Lu Yuanji melanjutkan dan berkata, kalian berdua bodoh bahkan tidak bisa menjaga seseorang dengan baik. Hanya harimau pengguncang surga bersayap ganda, kalian benar-benar membiarkannya dimakan. Petik 2 Gui Tianyu semakin masuk ke dalamnya semakin dia memarahi dan berkata dengan marah, untuk apa kalian berdua masih linglung, mengapa kamu tidak pergi untuk meminta maaf kepada Junior Apprentice Sister. Lu Qing dan Gui Cheng berkeringat deras karena kecemasan, tetapi tidak bisa berbicara sama sekali. Lu Yuanji dan Gui Tianyu menimpali satu demi satu, semakin antusias semakin mereka memarahi, tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara sama sekali. Dalam hati mereka, mereka sudah memutuskan Ye Yuan mati. Tidak perlu meminta maaf, itu juga cukup melelahkan bagi dua bersaudara ini untuk berlari kembali. Kalian harus memberi mereka hadiah. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar, mengganggu penampilan kedua orang itu. Ekspresi wajah kedua orang itu segera menjadi sangat mempesona. Hanya untuk melihat Ye Yuan membawa harimau bersayap ganda, saat ini berjalan menuju Kam. Pa! Pa! Pada saat yang hampir bersamaan, Lu Qing dan Gui Cheng ditampar. Kedua orang itu berkata serempak, idiot, kenapa kamu tidak mengatakan itu sebelumnya? Lu Qing dan Gui Cheng merasa sedih. Itu hanya untuk mendengar Gui Cheng menutupi wajahnya dan berkata, Tuan muda, saya ingin mengatakan, tetapi saya tidak dapat berbicara sama sekali. Bocah ini membunuh harimau pengguncang surga bersayap ganda dengan satu pukulan. Tubuh Lu Yuanji dan Gui Tianyu bergetar, menatap Ye Yuan dengan tidak percaya. Seekor semut yang bahkan tidak mencapai surga sublim yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia bisa membunuh harimau pengguncang surga bersayap ganda dengan satu pukulan. Bab 2524, silsilah yang sama. Pembangkit tenaga Heaven Listratum yang baru saja naik tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga Heaven Listratum di Grand Bride jadi komplete Heaven sama sekali. Bahkan surga kecil rendah yang paling biasa pun dapat menghancurkan mereka sesuka hati. Meskipun Heaven Sucking Tiger bersayap ganda tidak dianggap sangat tangguh, merobek-robek seorang Ascender seperti Ye Yuan hingga tercabik-cabik mudah dilakukan. Hanya saja hasilnya justru sebaliknya. Ye Yuan membunuhnya dengan satu pukulan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Ye Yuan bukan pendaki biasa? Ascender biasa cenderung menghancurkan Cakrawala dengan satu kekuatan aturan. Tapi Ye Yuan memiliki empat selain Al-Cemidao. Selanjutnya, itu adalah perpaduan empat arah. Kekuatannya secara alami jauh lebih buruk jika dibandingkan dengan penyelesaian besar surga sublim yang lebih rendah seperti Juntian. Tetapi dibandingkan dengan surga rendah biasa yang lebih rendah, dia jauh lebih kuat. Selama beberapa bulan di hutan Ing Light ini, Ye Yuan sudah secara bertahap beradaptasi dengan tekanan aturan di sini. Terlepas dari hukum waktu, Ye Yuan sudah bisa memobilisasi tiga jenis kekuatan kekuasaan lainnya. Apa yang dihitung dengan membunuh harimau pengguncang surga bersayap ganda? Lu Yuanji dan Gui Tianyu saling memandang, keduanya merasa sangat malu dan kesal. Pa! Pa! Keduanya masing-masing menamparkan bawahan mereka dan berkata serempak, hal yang tidak berguna. Gui Tianyu tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan keras, bocah, jangan berpikir bahwa dengan membunuh harimau gemetar langit bersayap ganda, itu mengesankan. Benda ini, aku bisa membunuhnya dengan mengembuskan nafas. Semut akan selalu menjadi semut. Ye Yuan mengangkat Heaven Sucking Tiger bersayap ganda dan berkata sambil tersenyum, ayo, hoof-a-poof. Wajah Gui Tianyu menjadi hitam dan hampir menamparkan Ye Yuan sampai mati dengan tamparan. Bahkan Yang Suezen yang diselimuti, kekhawatiran juga geli. Terengah-engah, itu secara alami membual. Gui Tianyu yang terengah-engah sudah cukup untuk membunuh para seniman bela diri di dunia Heaven Span. Tapi tidak peduli seberapa lemahnya harimau pengguncang surga bersayap ganda ini, itu tetaplah roh sejati. Roh sejati adalah eksistensi yang setara dengan stratum surgawi. Tidak sulit bagi Gui Tianyu untuk membunuh, tetapi bisa membunuh dengan mengembuskan napas adalah omong kosong belaka. Setelah lelucon itu, Yang Suezen menarik Ye Yuan ke satu sisi. Melihat adegan ini, Lu Yuanji dan Gui Tianyu menjadi lebih cemburu. Penampilan Yang Suezen sangat indah. Dia adalah wanita yang sangat cantik. Hanya saja wajahnya terlihat cemas dari awal hingga akhir, memberi orang perasaan menjauhkan orang asing. Kita akan bisa keluar dari hutan ing light besok. Mari kita berpisah di sini. Pembangkit tenaga listrik asli Grand Bright jadi komplete Heaven sangat mendiskriminasi para as-genders. Jika bukan karena saya, dua saudara magang senior saya kemungkinan besar sudah membunuh Anda. Jika Anda ingin hidup, pergilah ke Five Light Heavenly Region. Tempat itu adalah wilayah Aschenders. Anda tidak memiliki jalan keluar di True Yang Heavenly Domain. Yang Suezen berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Yuan sudah lama menemukannya. Aura Aschender di tubuhnya benar-benar berbeda dari Yang Suezen dan yang lainnya. Itu bisa diidentifikasi dengan mudah. Sepertinya di Grand Bright jadi komplete Heaven, Aschender dan pembangkit tenaga asli Heavenly Stratum adalah dua kubu yang berbeda satu sama lain. Situasi seperti ini seperti penduduk setempat yang memandang rendah orang luar. Rasa superioritas ini adalah bawaan. Meskipun dia tidak tahu di mana rasa superioritas ini berada. Ye Yuan berkata, saya baru saja tiba dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang surga lengkap Grand Bright. Jadi, bertanya-tanya apakah Nona dapat mengizinkan kenyamanan ini dan membiarkan Ye ini ikut belajar untuk beberapa waktu. Kalau tidak, jika saya keluar dengan terburu-buru, saya mungkin akan mati tanpa mengetahui caranya. Petik 2. Ini, Yang Suezen tidak bisa menahan diri untuk ragu. Apa yang Ye Yuan katakan juga masuk akal. Hanya saja dia saat ini bahkan tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi bagaimana dia bisa membawa Ye Yuan? Ye Yuan secara alami tidak terlalu takut untuk keluar sendiri. Dia hanya mengikuti Yang Suezen untuk membalas budi. Dia tahu bahwa Yang Suezen baik hati. Hanya saja keluarganya mengalami bencana. itulah mengapa dia akan menjadi melankolis dan murung. Kedua saudara magang senior itu sama sekali tidak memiliki niat baik. Jika Ye Yuan membiarkan Yang Suezen pergi dengan bebas, itu akan setara dengan melihatnya memasuki rahang harimau seperti domba. Dia, Ye Yuan, tidak bisa melakukan hal semacam ini. Sejujurnya, kembali ke Eastworld Country kali ini, aku sebenarnya dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Sangat berbahaya bagimu untuk mengikutiku. Yang Suezen berkata dengan serius. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, apa adanya, bukankah berbahaya kemanapun aku pergi? Bagi saya, dunia yang tidak dikenal lebih berbahaya. Nona baik hati, saya lebih suka percaya pada Nona. Petik 2. Yang Suezen memikirkannya dan berkata, kalau begitu, baiklah. Di tengah malam, kesadaran Ye Yuan tenggelam ke dunia kekacauan, melihat gunung heaven span. Namun, dia bingung harus berbuat apa. Beberapa bulan ini, aku sudah mengamatinya tidak kurang dari 10 ribu kali. Tapi saya tidak punya petunjuk tentang keterampilan surgawi tanpa kata ini. Mungkinkah aku benar-benar tidak ditakdirkan dengan skill ini? Ye Yuan tidak kekurangan kesabaran, tetapi setelah beberapa bulan kerja keras dan tidak menemukan jalan keluar, dia tidak bisa menahan diri untuk melahirkan keraguan. Dia menggelengkan kepalanya dan mengesampingkan gangguan, dan terus mengamati. Perlahan-lahan, Ye Yuan hanya merasakan kelopak matanya semakin berat, dan dia benar-benar tertidur. Dalam mimpinya, Ye Yuan tiba di ruang yang terisolasi. Sebuah buku besar digantung di atas kehampaan. Buku itu memiliki aura kuno yang telah mengalami banyak perubahan kehidupan, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, menggetarkan jiwa. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar dan dia berteriak kaget, keterampilan surgawi tanpa kata. Tetapi segera, dia tiba-tiba menyadari kebenaran dan berkata dengan senyum pahit, apa yang kamu pikirkan di siang hari, kamu akan memimpikannya di malam hari. Saya benar-benar melihat keterampilan surgawi tanpa kata dalam mimpi saya. Sepertinya aku benar-benar terpesona. Namun, bahkan jika aku tahu itu dalam mimpi, aku masih tidak bisa melepaskan diri. Ye Yuan naik dan membuka halaman judul buku itu. Tanpa kayu. Ye Yuan terkejut dan berkata, keterampilan surgawi tanpa kata. Huhu, ini adalah keterampilan surgawi tanpa kata. Jika tanpa kata, bagaimana cara mengolahnya? Tiba-tiba, mata Ye Yuan kabur. Buku surgawi tanpa kata tiba-tiba berubah menjadi awan kekacauan. Berada di dalamnya, Ye Yuan merasakan aura purba. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke rahim. Di tengah kekacauan, Ye Yuan merasakan aliran halus-harus udara mengalir. Pupil Ye Yuan mengerut dan dia berteriak kaget, ini. Mungkinkah aliran-aliran udara ini menjadi jalur sirkulasi skill? Awan kekacauan ini sebenarnya sangat mirip dengan saat kekacauan saya baru saja berkembang. Hanya saja kekacauanku tampak seperti bayi di depannya. Hati Ye Yuan sangat terkejut. Dia menemukan bahwa Canon Chaos Heaven Spun yang dia pahami sebenarnya memiliki garis keturunan yang sama dengan kekacauan ini. Melihatnya seperti ini, bukan kebetulan dia memahami Canon Chaos Heaven Spun. Apa yang dia pahami hanyalah setetes di lautan keterampilan surgawi tanpa kata. Ye Yuan dengan hati-hati merasakan aliran arus udara itu tidak berani melewatkan sedikitpun. Tapi segera, dia tidak tahan lagi. Terlalu rumit. Tidak tahu berapa lama telah berlalu juga. Seluruh tubuh Ye Yuan bergetar, dan dia terkejut saat bangun. Kesadarannya buru-buru tenggelam ke dunia kecilnya, berusaha menemukan petunjuk dari Gunung Heaven Spun. Tapi sayangnya, dia kecewa. Ternyata itu hanya mimpi. Nada bicara Ye Yuan memancarkan ketidakberdayaan. Tapi segera, ekspresinya berubah. Dia menemukan bahwa dia tidak melupakan perasaan aliran arus udara itu. Di dalam tubuh seseorang ada dunia kecil. Arus udara itu seharusnya menjadi rute sirkulasi skill dari skill surgawi tanpa kata. Ye Yuan tidak ragu sedikitpun, dia membayangkan tubuhnya sendiri menjadi sekelompok kekacauan. Kemudian dia memutar esensi surgawinya sesuai dengan perasaan itu. Dengan satu siklus peredaran darah, Ye Yuan sangat gembira di dalam hatinya. Babak 2525, Badai Yang Manor. Tanpa bimbingan metode kultivasi, ranah Ye Yuan tidak pernah terkonsolidasi selama ini. Oleh karena itu, dia tidak dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik stratum surgawi sejati saat ini. Tapi, dengan satu siklus peredaran darah, ranah kultivasinya sudah sepenuhnya terkonsolidasi. Sekarang, dia sudah benar-benar surga rendah yang lebih rendah. Sungguh metode kultivasi yang ajaib. Tidak heran Yan Jade True bisa mengandalkan metode kultivasi ini untuk memerintahkan lima wilayah surgawi besar saat itu. Ye Yuan berkata dengan kaget dalam hati. Meskipun dia belum pernah mengolahnya, dia telah mempelajari metode kultivasi Juntian sebelumnya. Ingin mengkonsolidasikan ranah kultivasi seseorang diperlukan putaran seribu siklus peredaran tidak peduli apa. Tapi Ye Yuan hanya memutar satu siklus peredaran darah, dan wilayahnya sudah dikonsolidasikan. Ini juga untuk mengatakan bahwa metode kultivasi keterampilan surgawi tanpa kata seribu kali lebih baik daripada metode kultivasi biasa. Sekilas jelas mana yang lebih unggul atau lebih rendah. Serangkaian langkah kaki mengganggu kegembiraan Ye Yuan Itu adalah Gui Tianyu. Dia datang ke hadapan Ye Yuan dan berkata dengan tatapan tidak ramah, Bocah, jangan pikir aku tidak tahu ide jahat apa yang kamu rencanakan. Saya memperingatkan Anda, menjauhlah dari Yang Suezen. Kalau tidak, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Ye Yuan tidak bisa diganggu dengannya dan berjalan melewatinya. Diabaikan. Gui Tianyu sangat marah dan baru saja akan lepas kendali, tetapi dia melihat Yang Suezen tiba-tiba muncul. Dia berkata, magang senior saudara Tianyu, Ye Yuan saatnya untuk berangkat. Ye Yuan menganggup dan berkata, datang. Melihat tampilan belakang kedua orang itu, hati Gui Tianyu terbakar amarah. Parti itu keluar dari Inglite Forest dan langsung menuju Eastward Country. Mereka dikenakan perjalanan sepanjang jalan. Akhirnya, setelah tiga hari, mereka bergegas ke kota Kekaisaran Negara Timur. Ada sebuah rumah besar yang menempati wilayah yang agak besar di depan mereka, tepatnya Yang Manor. Keluarga Yang adalah klan keluarga kecil di Negara Timur tetapi juga agak makmur. Bakat Yang Suezen cukup bagus dan dipilih oleh Towsan Krensek untuk menjadi murid. Lu Yuanji dan Gui Tianyu keduanya berasal dari klan keluarga besar di kota Kekaisaran juga, jauh lebih kuat dari keluarga Yang. Keluarga Yang dan keluarga Li memiliki sejarah panjang kebencian karena gesekan dalam operasi mereka. Baru satu bulan lebih yang lalu, Yang Suezen menerima kabar dari keluarga yang bahwa ayah Yang Suezen benar-benar dipukuli sampai mati oleh kepala keluarga-keluarga Li Li Batian. Keluarga yang segera jatuh ke dalam krisis. Setelah Yang Suezen menerima berita itu, dia secara alami bergegas kembali tanpa henti. Lu Yuanji dan Gui Tianyu telah berpacaran dengan Yang Suezen selama beberapa waktu. Melihat kesempatan ini, bagaimana mungkin mereka rela melepaskannya. Oleh karena itu, mereka berinisiatif untuk mengikuti. Lagi pula, dengan status keluarga Lu dan keluarga Gui, keluarga Li juga tidak akan berani melangkah terlalu jauh. Berhenti, penjaga keluarga-keluarga yang langsung menghentikan semua orang. Ekspresi Yang Suezen berubah dan dia memarahi dengan marah, Tian Ming, Yan Yi, apa yang kalian lakukan? Bahkan tidak mengenaliku lagi. Tian Ming berkata dengan dingin, Nona, ada tamu terhormat di keluarga sekarang. Kalian semua menunggu di luar sebentar. Petik 2 Yang Suezen menatap kosong dan berkata dengan kaget, tamu-tamu terhormat apa? Bahkan aku tidak bisa masuk juga. Apa kalian memberontak? Pada saat ini, Lu Yuanji dan Gui Tianyu memblokir di depannya secara bersamaan. Lu Yuanji berkata dengan dengusan dingin, pecundang rendahan, tersesat. Kalau tidak, tuan muda ini akan membunuh kalian sekarang juga. Gui Tianyu memarahi dengan marah, anjing yang mengancam orang di bawah perlindungan tuanmu. Lihatlah siapa tuan muda ini. Ekspresi Tian Ming berubah, baru kemudian, mengenali kedatangan, dan dia buru-buru berkata, ternyata itu tuan muda lu, tuan muda Gui, tolong maafkan saya. Enyah. Wajah dua orang Tian Ming berubah dan mereka hanya bisa menyerah. Lu Yuanji terlihat bangga dan berkata kepada Yang Suezen, saudari muda magang Suezen, yakinlah. Dengan saya di sekitar, semuanya akan baik-baik saja. Petik 2 Gui Tianyu tersenyum dan berkata, saudari magang junior, Anda tidak perlu khawatir. Saya rasa keluarga Li ini tidak akan bisa memicu gelombang apapun. Hati Yang Suezen kacau balau. Bagaimana dia bisa mendengar dua orang ini pamer? Dia, nona muda keluarga yang tidak bisa masuk, tetapi tuan muda keluarga lu bisa masuk. Apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga Yang? Pesta memasuki keluarga Yang dan langsung pergi ke aolah pertemuan. Seorang pemuda saat ini memiliki tampilan mengjilat, menuangkan teh untuk pemuda lain. Pemuda itu membungkuk dan berkata dengan senyum tersanjung, Kakak Kiyu, tolong minum teh. Jangan khawatir, setelah kakak perempuanku kembali, aku pasti akan memintanya mengambil inisiatif untuk menikahi kakak Kiyu. Pemuda itu mengambil tehnya dan berkata dengan anggukan, Men, Kamu, Nak, masih tahu bagaimana menghargai kebaikan, tidak seperti lelaki tua yang keras kepala dari keluargamu itu, sangat keras kepala. Pemuda itu menganggupkan kepalanya berulang kali dan berkata, Ya, ya, ya. Yang Yu orang tua itu seharusnya sudah lama menyerahkan posisi kepala keluarga. Dia berpegang teguh pada sistem lama secara konservatif, ini mendorong keluarga Yang ke dalam lubang api. Untungnya, dia meninggal. Sekarang, ibuku memanggil keluarga Yang, semuanya bisa didiskusikan. Pemuda itu melirik ke arah pemuda itu dan berkata sambil tertawa terbahak-bahak, Hahaha. Kata yang bagus. Bagus. Di samping, Yang Suezen sudah lama marah sampai dia gemetar, hampir pingsan. Yang, Jin, kakamu anak yang tidak berbakti. Untuk benar-benar menyedot pembunuh ayahmu, bukankah kamu takut disambar petir? Yang Suezen praktis meraungnya. Pemuda itu justru adik laki-lakinya yang lahir dari ayah yang sama, tetapi ibu yang berbeda, Yang Jin. Dan pemuda yang duduk di aula itu adalah keluarga Li, putra satu-satunya Li Batian, Li Zhengkyu. Betapa besar dampak adegan ini bagi Yang Suezen hanya bisa dibayangkan. Ayahnya meninggal. Tidak hanya adiknya tidak ingin membalas dendam, dia bahkan menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pembunuh ayahnya, dan bahkan mengutuk ayahnya sendiri karena berpegang teguh pada sistem lama. Dan dia bahkan ingin mengantarkannya ke keluarga Li untuk dinikahkan. Ini terlalu tidak bermoral. Mendengar raungan ini, Yang Jin jelas tercengang juga. Setelah melihat Yang Suezen, dia tersenyum dan berkata, Kak, akhirnya kamu kembali. Bagus, kakak Kiyu ada di sini. Kalian menyusul. Bagaimanapun, kalian adalah teman baik yang tumbuh bersama. Kemudian, pilih tanggal dan Anda akan menikah dengan keluarga Li. Anda tidak perlu kembali ke sekte seribu bangol lagi. Yang Suezen tidak melakukan apa-apa, tetapi Lu Yuanji dan Gui Tianyu menjadi sangat marah. Lu Yuanji tiba di depan Li Zhengkyu dengan terjang dan berkata dengan marah, Li Zhengkyu, kamu pikir kamu siapa, juga berani mengingini Junior Apprentice Sister Suezen. Enyahlah untuk ayahmu sekarang, jika tidak, kamu akan merangkak keluar. Gui Tianyu tiba tepat setelahnya, menunjuk ke hidung Li Zhengkyu dan berkata, Li Zhengkyu, kamu juga tidak kencing dan melihat bayanganmu sendiri, seekor katak yang berterhadap daging angsa. Heh, pergi dan minta maaf kepada Junior Apprentice Sister Suezen dan masalah ini akan dipertimbangkan. Jika tidak, bukan hanya Anda, keluarga Li Anda. Tunggu dan lihat saja. Keduanya awalnya berpikir bahwa Li Zhengkyu akan gemetar ketakutan, lalu meminta maaf dan memohon pengampunan dengan patuh. Tapi sayangnya, Li Zhengkyu tidak. Dia minum seteguk teh dengan ringan dan berkata dengan dingin, Tuan-tuan, saya khawatir. Ini tidak bisa dilakukan. Saya datang hari ini ke keluarga yang untuk memberikan hadiah pertunangan. Keluarga yang telah menerima hadiah pertunangan. Pertandingan dibuat atas perintah orang tua dan kata Mak Comblang, yang Suezen akan menjadi wanita saya di masa depan. Adapun kalian berdua, lebih baik jangan tidak masuk akal dan membuat keributan di sini. Kalau tidak, tanggung sendiri konsekuensinya. Lu Yuanji dan Gui Tianyu juga tidak bodoh. Mereka tidak marah tanpa alasan. Kesempatan ini sulit didapat. Siapapun yang bisa menangani masalah ini, yang Suezen pasti akan memandangnya dengan cara yang berbeda. Hal-hal akan lebih mudah ditangani di masa depan. Hanya saja sekarang, sikap Li Zhengkyu membuat mereka tidak bisa menyelamatkan muka. Mereka benar-benar marah. Wow, jadi sombong ya. Li Zhengkyu, hanya orang-orang biasa sepertimu yang juga berani berpose di depan tuan muda ini, kan? Gui Tianyu tertawa dingin, aura mengesankan di tubuhnya meletus. Surga sebelim kecil tengah. Lu Yuanji juga sama, berkata sambil mencibir, Li Zhengkyu, siapa yang memberimu keberanian untuk berani berpose di depan tuan muda ini? Ini aku. Apakah kalian punya keberatan? Petik 2. Bab 2526, semuanya, tersesat untukku. Seorang pemuda dengan brokat perlahan berjalan keluar dari aola belakang. Di sampingnya mengikuti seorang wanita parubaya yang agak menarik yang sebagian kehilangan ketampanannya, tampak hormat dan patuh. Saat pemuda itu muncul, wajah Lu Yuanji dan Gui Tianyu berubah secara bersamaan. Ye Tuan Mudayu. Li Zhengkyu memasang tampang angkuh saat berkata, perselingkuhan ini diatur sendiri oleh Tuan Mudayu. Tuan Mudayu berhenti di depan keduanya, menatap mereka dengan tatapan merendahkan, saat dia berkata dengan dingin, keluarga Yang dan Li telah bertarung berkali-kali. Tuan muda ini akan menjadi mediator dan mengikat simpul pernikahan, mengubur kapak. Apakah kalian berdua memiliki keberatan? T. Tidak ada keberatan. Ditakuti oleh momentum Tuan Mudayu yang luar biasa, Lu Yuanji dan Gui Tianyu mau tidak mau harus mundur dua langkah. Tuan Mudayu menganggupkan kepalanya dan berkata, sulit bagi kalian berdua, mengirim adik Suezen kembali dari jauh. Jika anda bebas, pergilah ke keluarga Tang untuk minum. Petik 2 Saat kedua orang itu mendengar, mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Tang Yu ini adalah Tuan muda tertua keluarga Tang, statusnya dihormati. Status keluarga Tang di kota Kekaisaran sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan beberapa keluarga ini. Keluarga Tang adalah salah satu dari tiga klan keluarga besar negara timur, kekuatan dan pengaruh mereka menyebar ke seluruh negara timur. Di belakang mereka adalah pangeran kedua keluarga kerajaan, yang mulia. Dengan lapisan koneksi ini, siapa yang tidak berani memberikan wajah keluarga Tang? Lu Yuanji dan Gui Tianyu berani berpose di depan Li Zhengkyu tetapi tidak berani bertindak liar di depan Tang Yu. Dan kalimat Tang Yu yang memiliki maksud ajakan membuat keduanya girang. Cabang tinggi keluarga Tang bukanlah yang bisa dipegang oleh klan keluarga manapun. Teh terima kasih, Tuan Mudayu. Keduanya berkata dengan gembira. Tidak jauh, mata Yang Suezen dipenuhi dengan keputus asaan. Dia tidak berpikir bahwa dia benar-benar harus menghadapi situasi seperti itu ketika dia kembali. Dua saudara magang senior, kalian. Yang Suezen hampir menangis. Pada saat putus asa, keduanya adalah sedotan terakhirnya untuk dipegang. Tapi sekarang, bahkan kedua orang ini juga. Lu Yuanji menghela nafas dan berkata, saudari magang junior, sebenarnya, adik Zhengkyu adalah pria dengan penampilan yang mencolok. Dia juga pilihan yang bagus. Kalian berdua bahkan serasi dalam status sosial. Tatapan Yang Suezen dingin saat dia berkata dengan marah, magang senior kakak lu, tidak menyangka bahwa kamu sebenarnya adalah orang seperti ini yang bertindak dengan itikat buruk. Anggap saja aku, Yang Suezen, salah menilaimu. Lu Yuanji mendengus dingin ketika dia mendengar itu, tiba-tiba menjadi bermusuhan saat dia berkata, Yang Suezen, jangan berpura-pura murni di depan tuan muda ini. Jangan berpikir bahwa tuan muda ini tidak tahu, bukankah kamu hanya memanfaatkan tuan muda ini untuk berurusan dengan Li Zhengkyu. Kulit Yang Suezen berubah pucat pasi dan dia berkata dengan kaku, kamu. Sebenarnya, bukan Yang Suezen yang meminta mereka untuk datang sama sekali, tetapi kedua orang ini terus-menerus mendesak untuk mengikuti Yang Suezen menolak pada awalnya. Tetapi pada saat putus asa, dia hanya bisa meminjam kekuatan dua orang ini. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, Lu Yuanji benar-benar memainkan permainan menyalahkan. Biasanya, Lu Yuanji mengambil hati dirinya dengan dia dalam segala hal. Tapi, wajahnya berubah seperti membalik buku. Baiklah, suster muda Suezen, ibumu dan nyonya Xiao sudah menyetujui pernikahan ini. Selanjutnya, Tuan muda ini merasa Zhengkyu cukup bagus, latar belakangnya juga cocok dengan Anda. Anda juga tidak akan menderita ketidakadilan. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Mengapa tidak memberi saya wajah dan menyetujui pernikahan ini? Bagaimana dengan itu? Tang Yu memandang Yang Suezen dan berkata dengan lembut. Dia mengertakan gigi dan berkata, Tuan muda Yu, bahkan jika aku, Yang Suezen, mati, aku juga tidak akan menikahi putra musuh yang membunuh ayahku. Tang Yu tampaknya tidak peduli, berkata sambil tersenyum, Begitukah? Jika itu masalahnya, Tuan muda ini tidak dapat menjamin keselamatan nyawa ibumu lagi. Ekspresi Yang Suezen berubah, tubuhnya yang indah gemetar, hampir jatuh ke tanah. Putus asa. Yang Suezen saat ini hanya tersisa dengan emosi seperti ini. Ingin mati, tapi dia tidak bisa mati. Bahkan harus dipaksa menikahi musuh yang membunuh ayahnya. Keputus asaan semacam ini, siapa yang bisa memahaminya? Tang Yu menutupi langit dengan satu tangan, seorang wanita seperti dia tidak memiliki kelonggaran untuk melawan sama sekali. Saudari Magang Junior, apa yang salah dengan menjadi menantu keluar gali? Mengapa pergi sejauh ini? Mungkinkah kamu tidak tahan berpisah dengan anak laki-laki yang naik dari alam bawah ini? Gui Tianyu tiba-tiba berkata. Saat dia berbicara, semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Ye Yuan. Aura Ascender di tubuhnya terlalu berbeda. Sebelumnya, fokus semua orang adalah pada Yang Suezen, dan tidak ada dari mereka yang memperhatikan Ascender ini. Tapi sekarang, setelah pengingat Gui Tianyu, Ye Yuan menjadi fokus perhatian semua orang sekaligus. Selanjutnya, Gui Tianyu memiliki makna tersirat dalam kata-katanya. Dia jelas-jelas menghukum Ye Yuan. Tubuh indah Yang Suezen bergetar dan dia buru-buru berkata kepada Ye Yuan, kakamu cepat pergi. Tuan Mudayu, saya tidak mengenalnya. Aku baru saja membawanya keluar dari hutan Inglite, itu saja. Tapi Tuan Mudayu berkata dengan tenang, karena itu masalahnya, seekor semut yang baru saja naik, bunuh dia dan selesaikan. Bukan masalah besar, kan? Zhengkyu, Suezen adalah wanita Anda. Anda mengurus masalah ini sendiri. Petik 2. Benar saja, tatapan Li Zhengkyu menjadi dingin dan dia berkata dengan senyum dingin, kodok juga ingin berdengan daging angsa. Makhluk seperti semut benar-benar berani bersaing dengan Tuan Muda ini untuk seorang wanita. Petik 2. Yang Suezen tidak memiliki banyak perasaan untuk Ye Yuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar menyeret Ye Yuan masuk. Hatinya terbakar dengan kecemasan, tetapi dia juga merasa tidak berdaya. Di kota kekaisaran, orang-orang yang Tuan Mudayu ingin bunuh, benar-benar tidak ada yang bisa melarikan diri sebelumnya. Dia bukan wanitaku, Ye Yuan yang selama ini diam tiba-tiba berkata. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tertawa. Anak ini ketakutan. Hahaha, kau pengecut. Bukankah kamu sangat sombong? Sekarang, takut, tidak sabar untuk menarik garis lagi. Gui Tianyu berkata sambil tertawa keras. Semacam ejekan datang dari Lu Yuanji dan kelompok penjaga keluarga. Tuan Mudayu hanya tersenyum sedikit, jelas merasa bahwa Ye Yuan juga sangat menggelikan. Yang Suezen menggigit bibirnya dengan lembut. Dia mengerti Ye Yuan, tetapi dalam situasi seperti ini, betapa dia berharap seseorang bisa berdiri di sisinya. Bagaimanapun, dia adalah penyelamat hidup Ye Yuan, tetapi Ye Yuan benar-benar memunggungi dia saat ini. Sedih. Putus asa. Di tengah tawa keras semua orang, Ye Yuan berkata dengan acuh-ta'acuh, tapi, dia juga tidak akan menjadi wanitamu. Sekarang, semuanya hilang untukku. Saat kata-kata ini keluar, tawa semua orang tidak berhenti, tetapi malah menjadi lebih keras. Huhu, kau membuatku tersesat. Apakah otak Anda terjepit oleh lorong pesawat ketika Anda naik sampai rusak? Bocah, berlutut sekarang dan minta maaf. Mungkin jika Tuan Muda ini dalam suasana hati yang baik, saya masih bisa menyelamatkan hidup Anda. Li Zhengkyu berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan menatap Li Zhengkyu dengan tenang dan berkata dengan ringan, oh, begitu. Astaga. Tepat pada saat ini, Ye Yuan pindah. Hanya untuk melihat bayangan melintas, kecepatan Ye Yuan sangat cepat hingga ekstrim. Bang, bang. Hanya untuk mendengar dua suara renyah, Li Zhengkyu berlutut. Tempurung lututnya sudah ditendang berkeping-keping oleh Ye Yuan. Tawa itu berhenti tiba-tiba. Semua orang melihat ke arah Ye Yuan, mata dipenuhi dengan keterkejutan. Ascender seperti semut ini melumpuhkan surga kecil Li Zhengkyu tengah dalam satu gerakan. Ini, bagaimana mungkin, dia jelas seekor semut yang baru saja naik. Gui Tianyu berkata dengan kaget. S. Aturan Tata Ruang, baru saja, itu, aturan spasial. Murid Lu Yuanji mengerut saat dia berseru. Di Grand Bright Jade Complete Heaven, aturan spasial juga merupakan kekuatan aturan yang sangat sulit dipahami. Sesampainya di sini, aturan spasial Ye Yuan sangat ditekan. Hanya saja, itu sudah cukup untuk berurusan dengan Li Zhengkyu. Ye Yuan masih tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sejak kamu berlutut, aku akan menyelamatkan hidupmu. Sekarang, semuanya, tersesat untukku. Petik 2. Bab 2527, menalarkan segalanya. Di mata semua orang, Ye Yuan hanyalah seekor domba kecil yang bisa diremas sesuka hati. Tapi siapa sangka kalau dia sebenarnya adalah harimau ganas yang mendobrak gerbang. Seorang Ascender benar-benar melumpuhkan surga sebelahim kecil tengah dalam satu gerakan. Bagaimana ini tidak mengejutkan orang? Kedua mata Tang Yu sedikit menyipit, sedikit kejutan melintas di matanya. Tentu saja, itu juga hanya kejutan, itu saja. Langkah itu sebelumnya sebagian besar mengandalkan teknik gerakan untuk menyelinap menyerang. Selanjutnya, dia, Tang Yu, bukanlah Li Zhengkyu. Demikian pula di tengah leser Sublime Heaven, kekuatannya jauh lebih kuat dari Li Zhengkyu. Ketika kamu mengatakan tersesat, apakah itu termasuk Tuan Muda ini? tatapan Tang Yu menjadi dingin saat dia berkata. Ye Yuan menatap matanya dan berkata dengan dingin, tidak termasuk kamu. Sudut mulut Tang Yu sedikit melengkung dan dia berkata sambil tersenyum, setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Semua orang mengangguk sedikit, berpikir pada diri mereka sendiri bahwa bocah ini setidaknya memiliki kesadaran diri, mengetahui bahwa Tuan Muda Yu tidak boleh didorong. Tapi Ye Yuan melanjutkan, kamu tetap di belakang. Aku ingin berunding denganmu. Saat kata-kata ini keluar, semua orang tertawa terbahak-bahak. Alasan semuanya, hahaha, Ascender ini sangat lucu, dia benar-benar ingin membuat alasan. Cek tes, metode ini bagus, tetap tidak perlu mengambil apapun, cukup langsung beralasan. Menjaga penampilan untuk menutupi kesulitannya. Ingin postur, tetapi juga tidak ingin menyinggung Tuan Muda Yu. Bagaimana bisa ada hal yang begitu baik, semua orang mengejek untuk sementara waktu, sangat membenci perilaku Ye Yuan yang menggertak yang lemah tetapi takut pada yang jahat. Tang Yu juga tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, berapa alasan? Huhu, metode ini sangat segar. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin berdebat dengan Tuan Muda ini? Petik 2 Sedikit senyum tipis tergantung di sudut mulut Ye Yuan dan dia berkata, kamu yakin ingin aku berbicara di depan begitu banyak orang. Tang Yu juga tersenyum dan berkata, untuk alasan, seseorang secara alami harus berbicara di depan semua orang. Ye Yuan menganggup dan berkata, karena kamu sangat menuntutnya, oke. Pada saat berikutnya, Ye Yuan pindah. Teknik gerakan Ye Yuan tidak menentu, bergegas di depan Tang Yu. Tang Yu tampaknya sudah lama bersiap, berkata dengan senyum dingin, hal yang sembrono dan buta. Tangan Kaisar Bulan Cerah, Petik 2 Saat Tang Yu bergerak, itu mirip dengan bulan bercahaya tinggi di atas, menerangi bumi, keributan yang sangat mengejutkan. Pada saat ini, tidak peduli dari sudut mana Ye Yuan berasal, dia akan dikunci sepenuhnya oleh Tang Yu. Sedikit senyum mengejek muncul di wajah semua orang. Melebih-lebihkan kemampuan sendiri, membicarakan hal ini, kan? Teknik gerakan cepat memiliki kelebihan, tetapi yang lebih penting adalah kekuatan. Heh, orang bodoh ini benar-benar bodoh. Dia mungkin tidak tahu bahwa Tuan Mudayu telah memperoleh kualifikasi untuk uji coba Sekte Surgawi Jadetrui. Segera, dia akan menjadi murid Sekte Luar Jadetrui Heavenly Sekte. Orang ini hanya menggunakan telur untuk memukul batu. Gui Tianyu berkata sambil mencibir. Polaritas ganda. Seni pedang polaritas ganda Ye Yuan tiba-tiba meletus. Energi pedang yang cepat dan ganas memaksa semua orang untuk melirik ke samping. Ledakan. Bentrokan tanpa sedikitpun kilatan, hanya untuk melihat tubuh Tang Yu menabrak aulah seperti bola meriam. Semua orang terpaku seperti ayam kayu. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ascender ini jelas hanya menurunkan leser Sublime Heaven, dia benar-benar bentrok dengan Tuan Mudayu dan bahkan memiliki kemenangan penuh. Berat, kamu pasti sudah mati. Hari ini, bahkan makhluk abadi pun tidak bisa menyelamatkanmu. Ketika Gui Tianyu melihat adegan ini, dia sangat gembira di dalam hatinya. Ledakan. Di tengah puing-puing, Tang Yu tiba-tiba berdiri. Tatapannya saat melihat Ye Yuan dipenuhi dengan kesedihan. Berat, kamu sangat baik. Anda masih orang pertama yang berani menyerang Tuan Muda ini di kota kekaisaran ini. Jika saya tidak menggiling tulang Anda menjadi debu hari ini, Tuan Muda ini akan menulis kata Tang saya secara terbalik. Serang bersama untukku, Tang Yu berkata dengan raungan marah. Beberapa bawahan yang dibawa Tang Yu tidak lemah. Mereka semua adalah surga seblime kecil tengah. Gui Tianyu dan Lu Yuanji tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk mengjilat Tang Yu dan juga memerintahkan bawahan mereka untuk bergabung di medan perang bersama. Ye Yuan hanya tertawa dingin, formasi pedang semesta tiba-tiba mekar. Di Grand Bride Jade Complete Heaven, formasi pedang Ye Yuan sangat ditekan, hanya bisa membuka hingga radius 100 kaki plus. Tapi itu sudah cukup. Saat formasi pedang terbuka, tidak peduli berapa banyak orang yang mereka kirim, Ye Yuan tidak akan membuat mereka kembali. Di dalam energi pedang, garis-garis energi pedang sangat tajam, suara ratapan bergema. Terutama Gui Tianyu dan Lu Yuanji dua orang, mereka menerima perawatan Ye Yuan. Tang Yu tidak dalam formasi pedang, matanya melebar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa semut sederhana di sisi yang Suezen ini sebenarnya sangat kuat. Menyapu surga bawah seblime tengah dengan alam kultivasi surga leser seblime yang lebih rendah. Setelah beberapa lusin nafas, para penjaga keluarga itu jatuh ke tanah, meratap dengan getir. Tatapan Ye Yuan beralih ke Tang Yu. Yang terakhir gemetar seluruh, matanya mengungkapkan ekspresi ketakutan. Sikap seorang Tuan Muda sebelumnya sudah lama hilang. Apa yang ingin kamu lakukan? Tuan Muda ini memperingatkanmu. Saya anggota keluarga Tang. Jika kamu berani menyentuhku, kamu akan mati dengan sangat mengerikan. Tang Yu mengeluarkan keluarga Tang dan segera menjadi lebih berani. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tidak ingin melakukan apapun. Aku hanya ingin berunding denganmu. Tang Yu menghela nafas lega, berpikir pada dirinya sendiri bahwa orang ini pada akhirnya masih mengkhawatirkan keluarga Tang. Oh oke, apa alasanmu, katamu? Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menyeringai, sosoknya meletus sekali lagi. Formasi pedang polaritas ganda. Garis cahaya dingin melintas dan lengan kanan Tang Yu terbang tinggi. Dia benar-benar memiliki lengan yang terputus. ARGH, Tang Yu menjerit sedih, butiran keringat seukuran kedelai merembes keluar di dahinya. Kakamu berani, Tang Yu berteriak kesakitan. Ye Yuan datang sebelum dia, menepuk bahunya, dan berkata sambil tersenyum, jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Hanya sebuah lengan saja, jadi mari kita biarkan masalah ini meluncur. Tuan Mudayu, lihat, bagaimana kalau kita menjadi saudara. Petik 2. Senyum tanpa ampun tergantung di wajah Ye Yuan. Tang Yu terkejut, baru kemudian, mengetahui hal apa yang ingin Ye Yuan bicarakan dengannya. Ayah yang Suezen dibunuh oleh keluarga Li, tetapi dia menjadi mediator, mengatakan bagaimana jika permusuhan tidak diselesaikan, secara damai, tidak ada akhirnya, dan bahkan ingin Yang Suezen menikah. Tindakan tak tahu malu semacam ini membuat Ye Yuan sangat kesal. Oleh karena itu, dia memutuskan salah satu lengan Tang Yu, tetapi kemudian dia ingin menjadi saudara dengannya. Yang Suezen yang berada di sampingnya sudah lama tercengang. Dia selalu berpikir bahwa dia menyelamatkan hidup Ye Yuan dengan membawanya keluar dari hutan Ing Light. Dengan kekuatan Ye Yuan, dia pasti sudah lama dibunuh oleh roh-roh sejati di hutan Ing Light. bagaimana dia bisa tahu bahwa dia tidak membutuhkannya untuk menyelamatkan sama sekali. Hanya berdasarkan kekuatan Ye Yuan, bagaimana mungkin roh sejati biasa dari Ing Light Forest menyakitinya. Ye Yuan awalnya tidak bisa terlibat dalam situasi yang berantakan ini, tapi dia mengikutinya ke kota Kekaisaran ke timur karena berbagai alasan. Tujuannya terlalu jelas. Dia datang untuk membantunya. Yang Suezen sangat pintar, bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang ada dalam pikiran Ye Yuan. pada saat ini, dia merasa sangat tersentuh. Ketika dia dalam keadaan putus asa, pria ini memberinya kepercayaan. Tentu saja, ini sebenarnya kesalahpahamannya. Bahkan tanpa dia, Ye Yuan juga akan datang ke negara timur. Eastward Country adalah yang paling dekat dengan Ing Light Forest. Jika jadetrui Heavenly Sek mengirim orang, kemungkinan besar mereka akan datang ke Eastward Country. Ye Yuan terlalu jauh dari hutan Ing Light saat ini, dia tidak merasa nyaman. Jika jadetrui Heavenly Sek menemukan dunia Heaven Span, semuanya akan berakhir. Eh, melihat penampilan Anda, sepertinya Anda tidak ingin bersaudara dengan saya. Baik, bukan saudara, itu musuh. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan kalau begitu. Ye Yuan menatap tatapan penuh kebencian Tang Yu dan berkata sambil tersenyum tipis. Bab 2528, Saudara yang baik. Jangan, jangan, jangan. Aku, aku akan bersaudara denganmu. Aku akan bersaudara denganmu. Bagaimana Tang Yu bisa peduli dengan rasa sakitnya? Dia buru-buru menyetujuinya. Jika permusuhan tidak diselesaikan secara damai, tidak akan ada akhirnya. Seberapa besar masalah memiliki lengan yang terputus? Itu masih kehidupan kecilnya yang penting. Ye Yuan menatapnya dengan senyum yang bukan senyuman dan berkata, menjadi saudara, itu harus melihat takdir. Kamu tidak bisa menjadi saudara hanya karena kamu mau. Tang Yu memiliki segudang kata-kata kotor yang melintas di kepalanya. Baru saja, bukankah kamu yang ingin menjadi saudara? Bagaimana bisa takdir dalam sekejap mata? Jangan melihat bagaimana celana sutra ini biasanya menyendiri dari masa, penampilan yang jauh dari masa dan kenyataan. Sebenarnya, mereka tidak mengalami banyak pertumpahan darah sama sekali dan paling takut mempertaruhkan leher mereka. Ascender alam bawah, yang mana yang tidak membunuh jalan mereka dari gunung mayat dan lautan darah. Dalam hal kebrutalan, 10 ribu Tang Yu tidak bisa dibandingkan dengan Ye Yuan. Pada saat ini, dia sudah lama ditakuti oleh Ye Yuan sampai dia mengencingi celananya. F. Nasib, kakak, kita yang paling ditakdirkan. Mulai sekarang, kamu adalah kakak laki-laki Tang Yu saya. Tang Yu buru-buru berkata. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, apakah keluarga Tang Mu ikut serta dalam membunuh ayah yang suezen atau tidak. Upil mata Tang Yu mengerut, kepalanya bergetar seperti genderang kerincingan saat dia berkata, tidak. Sama sekali tidak, masalah ini direncanakan sendiri oleh Li Batian, menjebak Yang Yu dan membunuhnya. Kemudian, dia menemukan adik laki-laki ini dan memberikan hadiah selangit, itu sebabnya adik laki-laki ini dengan enggan menyetujuinya. BKK, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan adik laki-laki ini. Bagaimana mungkin Tang Yu saat ini peduli dengan wajah Tuan Muda? Dia langsung menyebut dirinya sebagai adik laki-laki. Ye Yuan mengamati wajah dan kata-katanya, dan dia melihat bahwa Tang Yu tampaknya tidak berbohong. Tentu saja, bahkan jika dia berbohong, Ye Yuan juga tidak peduli. Li Zhengkyu sangat terkejut dan buru-buru berkata, Tuan Muda Yu, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Hal ini jelas keluarga Li saya menerima instruksi keluarga Tang. Kalau tidak, bagaimana mungkin ayahku berani mengambil tindakan? Ada orang-orang bijak di antara pembangkit tenaga listrik yang hadir yang diam-diam menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Kata-kata Li Zhengkyu tampaknya cerdas dalam hal-hal kecil, tetapi dalam kenyataannya, itu sangat bodoh. Bahkan jika dia bisa selamat dari rintangan hari ini, kemarahan keluarga Tang lebih menakutkan. Li Zhengkyu menyeret seluruh keluarga Li ke dalam air. Benar saja, saat Tang Yu mendengar, dia langsung marah. Dia tidak peduli dengan luka di tubuhnya juga, berdiri dengan mendengus dan menendang kaki di dada Li Zhengkyu. Kamu antek untuk benar-benar berani membingkai tuduhan dan menyalahkanku. Hari ini, tuan muda ini pasti akan memusnahkanmu. Tidak, bukan hanya kamu. Keluarga Li Anda akan dihapus namanya di kota kekaisaran di masa depan. Tang Yu meraung. Di bawah kemarahan Tang Yu yang cemberut, kaki ini tidak ringan sama sekali, dia praktis menggunakan kekuatan penuhnya. Li Zhengkyu menerima pukulan keras, kedua matanya langsung berguling ke belakang, menarik nafas tanpa menghembuskannya lagi. Ye Yuan tidak menghentikan adegan ini. Saat melakukan kebaikan, lakukan sepenuhnya. Li Zhengkyu dan keluarga Li harus mati. Selesai berurusan dengan masalah ini, Ye Yuan akan dianggap telah membalas Budi Yang Suezen. Kakak, kamu tidak mendengarkan dia membuat tuduhan fitnah. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya denganku sama sekali. Tang Yu praktis mengeluh melalui air mata. Ye Yuan beralih ke wajah tersenyum dan berkata, kami bersaudara, saya percaya Anda. Tapi, temanku kali ini ketakutan. Anda tahu apa yang harus dilakukan, bukan? Petik 2. Teman yang dibicarakan Ye Yuan secara alami adalah Yang Suezen. Kepala Tang Yu mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi, buru-buru berkata, kakak, yakinlah. Adik ini mengerti, adik mengerti. Mulai besok? Tidak, setelah hari ini, negara ketimur tidak akan lagi memiliki keluarga Li. Ye Yuan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Hati Tang Yu bergetar, tatapannya mendarat di Lu Yuanji dan Gui Tianyu. Kakak yakinlah, keluarga Lu dan keluarga Gui juga akan menghilang. Tang Yu berkata dengan tatapan galak. Seluruh tubuh Lu Yuanji dan Gui Tianyu bergetar, sangat terkejut di hati mereka. Masalah ini serius. Dorongan sesaat mereka benar-benar membawa kematian klan keluarga mereka. Harga ini terlalu berat. Tutuan Ye, adik laki-laki ini memiliki mata tetapi tidak bisa melihat dan menyinggung yang mulia. Saya, saya mohon yang mulia untuk melepaskan saya. Lu Yuanji menyesalinya. Dia tidak menyangka bahwa klan keluarganya benar-benar akan langsung menghilang karena seorang asjender. Tuan Ye, aku, maafkan aku, te tolong lepaskan aku. Gui Tianyu berkata dengan ketakutan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, heh, latar belakangmu cukup bagus, sedikit postur bisa dimaafkan. Tapi Gui Tianyu sudah memiliki niat membunuh yang T ke arahku, dan dia ingin membunuhku beberapa kali. Baru saja, dia bahkan ingin meminjam tangan Tang Yu untuk membunuhku. Huhu, apakah menurutmu aku akan sangat murah hati? Astaga! Sesosok melintas, kaki Tang Yu sangat ganas. Gui Tianyu tampak seperti orang yang sudah mati. Setelah itu, tatapannya mendarat pada Lu Yuanji, membuatnya takut. Tang Yu bergerak, hendak bertindak, tapi kemudian dia mendengar Ye Yuan berkata dengan dingin, cukup. Sebelum besok, dua keluarga besar anda menghilang dari kota kekaisaran, dan masalah ini akan dibiarkan begitu saja. Jika saat ini besok, kalian semua masih belum pergi, maka saya akan berkunjung secara langsung. Petik 2 Ketika Lu Yuanji mendengar ini, itu mirip dengan mendengar melodi surgawi, buru-buru menganggupkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi saat dia berkata, yang mulia, yakinlah. Yang rendahan ini akan segera keluar dari ibu kota. Petik 2 Selesai berbicara, dia melarikan diri dengan pontang panting. Ketika debu sudah hilang, Tang Yu berkata dengan hati-hati, apakah kakak masih puas? Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak buruk. Karena itu masalahnya, kamu kembali dulu. Tentu saja, anda juga dapat membawa orang-orang keluarga Tang untuk datang dan membalas dendam kepada saya. Namun, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali. Pergi. Tang Yu mirip dengan diberikan amnesti, buru-buru membawa penjaga keluarganya dan berebut pergi. Segera, keluarga Yang-Yang berisik sudah kosong. Di aula pertemuan, hanya ada Yang Suezen, Yang Jin, serta wanita dewasa yang menarik. Mereka dibiarkan tercengang dengan takjub. Tidak ada yang bisa mengira bahwa sesuatu yang awalnya merupakan taruhan pasti benar-benar terbalik pada saat terakhir. Yang Suezen anak yatim piatu yang terisolasi ini benar-benar mengandalkan seorang ascender dan menyelesaikan serangan balik yang menakjubkan. Perubahan ini benar-benar terlalu cepat, cepat sampai selesai sebelum mereka bereaksi. Wanita dewasa yang menarik berlutut di depan Ye Yuan dan menangis, Ye Yang Mulia, selamatkan hidupku. Semua ini dipaksakan di luar kehendak orang rendahan ini. Tapi Ye Yuan tidak menjawab dan berkata sambil tersenyum, ini urusan keluargamu, aku tidak akan ikut campur. Tapi, saya pikir dengan Yang Suezen menggantikan posisi kepala keluarga sekarang, seharusnya tidak ada orang yang keberatan, kan? Petik 2. Hanya orang bodoh yang akan keberatan. Tidak ada seorang pun di keluarga Yang yang berani berbicara, itu setara dengan menyetujui identitas Yang Suezen. Yang Suezen masih linglung sampai sekarang. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar kuat sedemikian rupa. Tapi adegan ini saat ini, dia tertangkap basah. Wanita dewasa itu secara naluria ingin menolak, tetapi Ye Yuan menatapnya, dan dia segera menindak lanjuti atas perintah kekuatan gaib, berkata, ya. Siapapun yang keberatan bisa datang dan menantang saya. Tidak ada yang berani berbicara. Itu setara dengan mengakuinya secara diam-diam. Tapi Yang Suezen segera berkata, Ye Yuan, kamu seharusnya tidak membiarkan Tang Yu pergi. Anda tidak tahu kekuatan dan pengaruh keluarga Tang. Begitu dia pergi, keluarga yang mungkin akan menderita bencana besar. Tapi Ye Yuan acu tak acu, berkata sambil tersenyum, tenang, Tang Yu jauh lebih pintar dari kedua orang bodoh itu. Tentu saja, jika dia bersikeras mencari kematian, maka saya tidak keberatan mengirimnya pergi juga. Petik 2. Bab 2529, Perombakan. Yuer, siapa yang menyakitimu sampai seperti ini? Ayah akan mencabik-cabik tubuhnya. Ketika Tang Yu kembali ke keluarga Tang dan Tang Jin Hua melihat bahwa lengan putranya benar-benar terputus, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak marah. Dia sangat menghargai putra ini. Mengabaikan bakat kultifasinya yang tinggi, kebijaksanaannya juga sangat luar biasa. Banyak hal utama keluarga Tang semuanya diplot oleh Tang Yu di belakang layar. Keluarga Tang yang makmur setiap hari selama beberapa tahun ini memiliki kontribusi Tang Yu di dalamnya. Kulit Tang Yu tampak agak pucat karena kehilangan banyak darah. Melihat Tang Jin Hua marah, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ayah, jangan. Saya tidak bisa memahami orang ini. Sebaiknya kita tidak memprovokasi dia. Setidaknya, sebelum besok, kita tidak bisa bergerak tanpa pertimbangan yang matang. Kata-kata Tang Yu seperti seember air dingin, memercikkan Tang Jin Hua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Beberapa tahun ini, seberapa bersemangatnya Tang Yu dengan antusiasme yang tak terbatas. Selain keluarga kerajaan, tidak ada yang bisa memasuki pandangannya lagi. Siapapun yang memprovokasi dia, itu hampir setara dengan hukuman mati. Tapi sekarang, dia sebenarnya tidak berani pergi dan membalas terhadap pihak lain, bagaimana mungkin ini tidak mengejutkannya. UR, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah kamu pergi untuk membantu keluarga Li mencaplok keluarga Yang? Bagaimana akhirnya seperti ini? Tang Jin Hua menahan amarahnya dan berkata dengan terkejut. Tang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, masalah ini tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Izinkan saya untuk menjelaskan secara perlahan kepada ayah nanti. Masalah mendesak Anda saat ini adalah membawa orang untuk pergi dan memusnahkan keluarga Li, dan menangkap Li Batian, semakin cepat semakin baik. Saya terus merasa bahwa sesuatu akan terjadi. Keheranan di mata Tang Jin Hua semakin tebal. Bukankah putranya pergi untuk membantu keluarga Li? Kenapa setelah dia kembali, mengesampingkan bahwa lengannya terputus, dia bahkan ingin memusnahkan keluarga Li? Apa ini? Tapi Tang Jin Hua mengerti putra ini. Dia benar-benar tidak akan melakukan hal-hal secara acak. Dia pasti punya alasan untuk membuatnya pergi dan memusnahkan keluarga Li. Dia menganggupkan kepalanya dan berkata, Oke, kamu sembuhkan lukamu di rumah. Ayah akan membawa orang untuk pergi dan memusnahkan keluarga Li sekarang juga. Tang Yu menganggupkan kepalanya dengan napas lemah dan berkata, Ayah, ingatlah untuk meninggalkan Li Batian dengan hidupnya. Saya telah menggunakannya untuk itu. Petik 2 Murid Tang Jin Hua sedikit mengerut, menganggupkan kepalanya, dan berbalik dan pergi. Melihat tampilan belakang Tang Jin Hua yang pergi, tatapan Tang Yu berkedip sedikit dan dia berkata, matanya terlalu tajam. Ini seperti aku orang yang transparan di depannya. Semua kecerdasan berbaring telanjang. Dia berani menyinggung begitu banyak telan utama kota Kekaisaran pada saat yang sama. Dia harus memiliki ketergantungan. Petik 2 Keesokan harinya, berita terbang seperti kepingan salju. Berbagai keluarga besar dari kota Kekaisaran sangat terkejut. Kepala keluarga-keluarga Gui, Gui Haisheng, membawa lebih dari selusin pusat kekuatan surga kecil yang lebih rendah dari keluarga Gui, dan menyelinap menyerang Ye Yuan di Purplek Luteli, dan benar-benar di Basmi. Kepala keluarga-keluarga Gui, Gui Haisheng, meninggal. Untuk beberapa waktu, berbagai keluarga besar di kota itu sangat ketakutan. Ye Yuan, surga kecil yang lebih rendah, sebenarnya membantai lebih dari 10 orang sendirian. Di antara mereka, bahkan ada surga sebelum atas yang lebih kuat. Seseorang menyaksikan Ye Yuan memasuki Purplek Luteli sendirian. Sama sekali tidak ada orang kedua. Purplek Luteli terletak di daerah terpencil, di mana hanya sedikit orang yang melangkah. Memikirkannya sekarang, dia hanya menggunakan dirinya sebagai umpan, untuk memancing keluarga Gui keluar. Ketika keluarga lu mendapat berita ini, mereka sangat ketakutan, dan pindah dari kota ke Kaisaran dalam semalam. Sebenarnya, keluarga lu berencana menyergap Ye Yuan juga. Hanya saja mereka belum sempat melakukannya. Pada malam itu, mereka juga menerima kabar bahwa keluarga Li dicabut sampai ke akar-akarnya, dan Li batian langsung ditangkap oleh Tang Jin Hua. Keluarga lu berpikir bahwa dengan Ye Yuan melukai Tang Yu dengan parah, keluarga Tang pasti akan menghancurkan keluarga yang dengan cara yang kejam. Tapi siapa yang tahu bahwa keluarga yang tidak hancur, tetapi saingan mereka keluarga Li hancur total? Apa yang ditunjukkan ini? Ini menunjukkan bahwa keluarga Tang menundukkan kepala mereka ke Ye Yuan. Seorang raksasa seperti keluarga Tang benar-benar menundukkan kepala mereka ke seorang Ascender. Bagaimana mungkin keluarga lu tidak terkejut? Mereka tahu bahwa kota Kekaisaran ini tidak lagi memiliki pijakan untuknya. Tapi, dibandingkan dengan keluarga Gui dan keluarga Li, mereka terlalu beruntung. Kali ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang rewel. Yang Suezen memandang pria yang agak kurus di depannya ini, perasaan aneh muncul di hatinya. Dia juga tidak pernah bermimpi bahwa pria yang dia jemput dengan santai benar-benar menjadi penyelamatnya. Ketika dia putus asa, Ye Yuan menyapu kota Kekaisaran dengan cara murka, merombak klan keluarga kota Kekaisaran dalam semalam. Yang Suezen merasa bahwa pria di depan matanya ini sedikit tidak nyata. Dia jelas hanya seorang ascender yang baru saja memasuki leser Seblime Heaven yang lebih rendah, seorang rookie-ruki to the max. Namun, dia memiliki kekuatan yang mengejutkan seluruh kota Kekaisaran. Ketika Ye Yuan ingin menggunakan dirinya sebagai umpan untuk keluar dan memancing keluarga Gui, dia memiliki sejuta ketidaksepakatan. Dia berpikir bahwa Ye Yuan tidak akan bisa kembali lagi. Namun kabar yang kembali mengagetkannya hingga ia tak bisa menutup mulutnya. Dia tidak tahu bagaimana Ye Yuan melakukannya, tapi itu cukup mengejutkan. Sekte Seribu Bango memiliki banyak bakat muda dan luar biasa. Mereka yang mengejar Yang Suezen bukanlah minoritas. Tapi para pahlawan muda ini benar-benar pucat dibandingkan ketika ditempatkan di depan Ye Yuan. Di bawah dominasi Ye Yuan, Yang Suezen sudah sepenuhnya mengendalikan keluarga Yang dan memenjarakan Yang Jin dan ibunya. Para tetua klan yang mencoba mengkhianati keluarga yang semuanya diusir dari keluarga olehnya. Yang Suezen telah menjadi kepala keluarga-keluarga yang dalam kenyataan dan juga nama. Ye Yuan, aku, aku minta maaf. Yang Suezen berkata dengan agak malu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, mengapa minta maaf? Yang Suezen berkata dengan alis yang diturunkan, saya selalu berpikir bahwa Anda adalah orang yang tidak berguna dan bahkan merasa bahwa saya memberikan kebaikan kepada Anda. Memikirkannya, rasanya konyol. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk segala sesuatu yang memiliki sebab, pasti ada akibat. Anda berada dalam situasi yang sulit dan masih ingin menyelamatkan seseorang. Kebaikan ini, Ye ini secara alami mengingat dengan kuat di hatiku. Kalau tidak, saya juga tidak akan ikut campur dalam masalah ini. Petik 2. Yang Suezen tercengang ketika dia mendengar itu dan tidak bisa menahan perasaan kehilangan di hatinya. Ternyata Ye Yuan hanya melakukannya untuk bantuan kecil ini. Tapi ini tidak dihitung sebagai bantuan sama sekali. Tepat ketika pikiran yang Suezen menjadi liar, Tang Yu tiba. Dia secara pribadi menahan libatian dan datang untuk meminta maaf. Setelah perawatan medis semalam, luka Tang Yu sudah sembuh. Hanya saja lengan yang terputus itu tampak sangat lepas. Fisik pembangkit tenaga stratum surgawi itu istimewa. Mereka adalah produk dari kekuatan aturan untuk memulai. Itu tidak dapat ditumbuhkan kembali dengan mengeluarkan beberapa esensi surgawi. Kaka, aku sudah menahan orang di sini atas namamu. Ingin membunuh atau memotong-motong terserah Anda. Tang Yu tiba di depan Ye Yuan dan berkata dengan hormat. Mendapatkan berita bahwa keluarga Gui benar-benar musnah, Tang Yu juga terkejut sampai dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi, tetapi dia tidak berpikir bahwa berita itu akan begitu mengejutkan. Dia tahu bahwa surga kecil menengah bukanlah tandingan Ye Yuan, tapi dia tidak menyangka bahkan Gui Hai Seng juga mati. Orang harus tahu, ayahnya, Tang Jin Hua, juga hanyalah surga kecil yang lebih tinggi. Jika mereka benar-benar memprovokasi Ye Yuan, apakah keluarga Tang juga akan berpikir sampai di sini, punggung Tang Yu sudah basah kuyuk. Bukan hanya Tang Yu, Tang Jin Hua juga berkeringat dingin setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini. Ascender ini terlalu aneh. Dia tidak bisa tidak mengagumi kecerdasan putranya. Jika mereka bentrok dengan Ye Yuan, keluarga Tang mungkin sudah dihancurkan sekarang. Memang benar bahwa keluarga kerajaan berada di belakang keluarga Tang, tetapi juga hanya di belakang. Mereka hanyalah alat keluarga kerajaan, itu saja. Mereka tidak akan peduli dengan hidup dan mati keluarga Tang. Jika keluarga Tang runtuh, secara alami akan ada keluarga Li dan keluarga Sang yang akan bangkit. Bab 2530, Alkemis Surgawi Nona Suezen, aku akan menyerahkannya padamu. Ye Yuan melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, memberi isyarat agar dia dibawa pergi. Yang Suezen menggigit bibirnya dengan ringan, menatap libatian penuh kebencian. Pada saat yang sama, dia juga tak henti-hentinya berterima kasih kepada Ye Yuan. Jika bukan karena Ye Yuan, lupakan balas dendam, dia mungkin masih harus dipaksa dan menikah dengan keluarga Li dan menderita penghinaan. Hari-hari seperti ini, dia bergidik hanya memikirkannya. Terima kasih, Ye Yuan, yang Suezen berkata dengan emosional. Ye Yuan menatapnya dan tersenyum ketika dia berkata, kamu harus berterima kasih pada dirimu sendiri. Kebaikan melahirkan kebaikan, kejahatan hanya memiliki makanan penutup, mungkin sedang membicarakan hal ini. Tang Yu membungkuk dalam-dalam kepada Ye Yuan dan berkata, kakak, masalah kemarin adalah adik yang tidak tahu bagaimana harus bertindak. Saya harap kakak tidak mengingatnya. Mulai sekarang, adik laki-laki pasti akan membuka lembaran baru. Petik 2. Keluarga yang saat ini secara alami menarik perhatian semua pihak. Di luar gerbang yang manor, ketika semua orang melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka terkejut sampai mereka tidak bisa menutup mulut. Itu Tuan Mudayu. Dia, dia memiliki lengan yang dipotong oleh seseorang dan sebenarnya masih harus meminta maaf. Petik 2. Ascender ini benar-benar membingungkan apa latar belakangnya. Ku dengar dia membantai keluarga Gui sendirian, benar-benar terlalu menakutkan. Heh, kamu percaya ini? Hanya surga kecil yang lebih rendah, bagaimana mungkin dia bisa membunuh Gui Haisheng? Tang Yu meminta maaf di depan begitu banyak orang, itu hampir bisa digambarkan sebagai meminta maaf dan meminta hukuman. Keikhlasan ini sudah sangat cukup. Namun, Ye Yuan tidak menjawab, senyum tipis menggantung di wajahnya, membuat Tang Yu merasa bingung. Dahinya mengeluarkan keringat dingin, rasanya dia hampir mati lemas. Tang Yu juga tidak tahu mengapa dia memiliki tekanan luar biasa menghadapi Ye Yuan. Jika kakak merasa apa yang telah dilakukan kakak muda tidak dapat dimaafkan, tolong hukum kakak dengan berat. Tang Yu benar-benar tidak tahan lagi dan berkata dengan gigi terkatup. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, aku memotong lenganmu. Apa kau tidak membenciku? Tang Yu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan, buru-buru berkata, adik laki-laki ini sejenak kacau. Ini hanya makanan penutup. Ye Yuan tersenyum sedikit dan berkata, Tang Yu, kamu orang yang pintar. Beberapa hal, tidak perlu saya katakan, Anda juga mengerti, kan? Petik 2. Tang Yu menganggupkan kepalanya lagi seperti ayam yang mematuk nasi dan berkata, kakak, yakinlah. Di masa depan, keluarga yang dan keluarga Tang memiliki nafas dan cabang yang sama, terikat bersama untuk baik atau buruk. Masalah kakak ipar adalah masalahku, Tang Yu. Bahkan jika itu memanjat gunung pedang atau menyelam ke lautan api, Tang Yu akan menyelesaikannya juga. Saat kata, adik ipar, keluar, wajah cantik yang Suezen memerah. Tapi di dalam hatinya, sebenarnya ada sedikit rasa manis. Ye Yuan tahu bahwa Tang Yu salah paham, tapi dia juga tidak menjelaskan apapun. Yang Suezen adalah seorang wanita. Masih sangat sulit untuk mendukung keluarga yang di kota kekaisaran yang dikelilingi oleh serigala. Tetapi dengan keluarga Tang, sekutu ini, itu akan berbeda. Ada bayangan keluarga kerajaan di belakang keluarga Tang. Jika keluarga lain ingin menyentuh keluarga yang, mereka harus mempertimbangkannya kembali. Ye Yuan berkata dengan dingin, lupakan apa yang terjadi di masa lalu. Saya harap Anda ingat apa yang Anda katakan barusan. Jika tidak, Anda tahu apa konsekuensinya. Tang Yu menggunakan satu tangan untuk menamparkan dadanya dengan keras dan berjanji dengan sungguh-sungguh, kakak, yakinlah. Tang Yu akan menepati kata-katanya. Petik 2 Tatapan Ye Yuan mendarat di lengan Tang Yu yang terputus dan berkata dengan dingin, apakah keluarga Tang Mu memiliki alkemis? Tang Yu terkejut dan berkata, alkemis. Kakak sedang berbicara tentang alkemis surgawi, kan? Tentu saja, ada. Bisnis utama keluarga Tang Saya adalah pengelolaan obat surgawi dan pil surgawi. Jadi ada alkemis surgawi alami. Kenapa, kakak? Apakah Anda sebenarnya juga seorang alkemis surgawi? Pembangkit tenaga Heavenly Stratum dan Mortal Stratum pada dasarnya adalah dua tatanan kehidupan yang berbeda. Di 33 surga, alkemis disebut alkemis surgawi, status mereka dihormati. Ye Yuan baru saja tiba. Itu masih pertama kalinya dia mendengar tentang alkemis surgawi, dia secara alami juga menemukannya baru. Dia sangat ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki para alkemis surgawi Grand Bright Jade Complete Heaven ini. Dia tiba-tiba bertanya tentang ini sebenarnya berencana membiarkan Tang Yu menumbuhkan kembali lengannya yang terputus. Namun, karena keluarga Tang memiliki alkemis surgawi, tetapi Tang Yu tidak pulih, sepertinya tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik stratum surgawi untuk menumbuhkan kembali lengan yang terputus. Setelah Ye Yuan menerobos ke lapisan surgawi, dia juga sangat diliputi perasaan yang tiba-tiba. Dia bisa merasakan lompatan dalam dirinya. Dia saat ini, bahkan jika itu hanya menggunakan kekuatan tubuh berdaging, dia bisa menghancurkan leluhur Dao sampai mati hanya dengan satu tangan. Bahkan jika itu adalah pil Dao Heaven Spun World, itu tidak akan berpengaruh pada pembangkit tenaga Heavenly Stratum juga. Karena obat roh dunia Heaven Spun terlalu lemah. Ketika Alkimia Dao mencapai tingkat aturan, itu sebenarnya sudah melampaui batas dunia Heaven Spun. Oleh karena itu, ketika pembangkit tenaga pil Dao menyempurnakan pil obat biasa, itu sangat mudah. Dan obat-obatan roh yang seharusnya dimurnikan oleh pembangkit tenaga pil Dao adalah obat-obatan surgawi. Menghadapi dunia asing, dengan kepribadian Ye Yuan, dia secara alami tidak akan sombong dan membuat janji dengan enteng. Karena Tang Yu masuk akal, secara alami tidak mungkin bagi Ye Yuan untuk tidak mengungkapkan apapun. Lengan itu dipotong olehnya, lalu dia akan membantu Tang Yu menumbuhkannya kembali. Hanya saja, sebelum memahami Alkimis Surgawi, dia tidak akan mengatakan apa-apa, juga tidak akan membuat janji. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya bukan Alkimis Surgawi, tapi saya telah mencoba-coba sedikit dalam Alkimia Dao. Karena keluarga Tang Anda memiliki Alkimis Surgawi, dapatkah Anda membawa saya untuk memperluas pengetahuan saya? Tang Yu buru-buru berkata, tentu saja, kakak laki-laki itu sederhana. Apa yang kamu maksud, doubling? Sebelum kakak naik, Anda pastilah penguasa jalur Alkimia dunia itu. Hanya saja, penyempurnaan pil Surgawi benar-benar berbeda dari pil obat alam bawah. Kesulitannya ada pada level yang sama sekali berbeda. Kakak kemungkinan harus meluangkan waktu untuk mencoba pil Surgawi. Petik 2 Tang Yu mulai menyanjung dengan omong kosong yang sama. Namun, dia sudah meletakkannya dengan sangat bijaksana. Kompleksitas pil Surgawi sama sekali bukan yang bisa dibandingkan dengan obat-obatan roh alam bawah. Pil Surgawi secara alami juga bukan pil Surgawi biasa yang bisa dibandingkan. Kompleksitasnya benar-benar seribu kali, sepuluh ribu kali pil Surgawi. Aschenders milik orang asing dari Grand Bride jadi komplete heaven, afinitas mereka dengan obat-obatan Surgawi sangat buruk. Oleh karena itu, jika Aschenders ingin menjadi alkemis Surgawi, kesulitannya adalah seratus kali, seribu kali dari pembangkit tenaga listrik stratum Surgawi asli. Itu juga karena alasan inilah ada sangat sedikit alkemis Surgawi di antara para Aschender. Di antara seribu pembangkit tenaga jalur alkimia Aschender, mungkin tidak ada satupun yang mampu menjadi alkemis Surgawi. Ini masih hanya pembangkit tenaga jalur alkimia. Jika ditempatkan di antara semua Aschender, rasio ini akan sangat kecil. Bahkan jika seseorang pernah menjadi pembangkit tenaga listrik jalur alkimia teratas di alam bawah, mereka juga akan menghilang kekerumunan setelah memasuki surga lengkap Grandbrite Jade. Sebagian besar orang menyerah di jalur alkimia. Bukan karena mereka menginginkannya, tetapi hanya saja itu terlalu sulit. Dan ini juga salah satu alasan mengapa pembangkit tenaga listrik asli memandang rendah Aschender. Five Light Heavenly Region adalah situs tempat para Aschender berkumpul. Tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik tertinggi di sana juga harus ramah dan hormat ketika mereka melihat para alkemis surgawi. Faktanya, mereka bahkan perlu menjilat para alkemis surgawi. Jika seseorang menggunakan 100 tahun untuk memurnikan pil surgawi yang digunakan orang lain untuk memperbaikinya selama satu tahun, bagaimana masih hidup jika seperti ini? Ketika Ye Yuan melihat ekspresi Tang Yu, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia sudah mengatakannya dengan sangat bijaksana. Tapi itu juga justru agar Ye Yuan lebih tertarik pada alkemis surgawi. Dia berkata dengan dingin, ketika berbicara denganku di masa depan, jangan beri aku omong kosong itu. Katakan kebenaran yang berani. Ekspresi Tang Yu berubah dan dia buru-buru berkata, ya, kakak. Tang Yu segera berbicara tentang kesulitan para alkemis surgawi, membuat alis Ye Yuan sedikit berkerut juga. Dia tidak menyangka bahwa itu akan sangat sulit. Terima kasih telah menonton!